Harpa Iblis Jari Sakti Jilid 21 Tem Goatwa menyaut Itu sih tidak, hanya hampir serupa Luleng tercengang dia menatap Tem Goatwa seraya bertanya Kakak Goat, apa artinya? Tem Goatwa memberitahukan Sebelum Tiatsin Ong menarik nafas penghabisan Dari mulutnya aku masih sempat mengetahui jejak panah bulu api itu Walaupun tahu, tetapi tiada gunanya juga Luleng segera bertanya Mengapa bisa begitu? Apa sebabnya Tem Goatwa tertawa getir, sahutnya? Tiatsin Ong memberitahukan bahwa ketujuh batang panah bulu api itu diberikan kepada Tian San Sian Jin Cobalah kau pikir, Tian San Sian Jin sudah mati Bagaimana mungkin mencari ketujuh batang panah bulu api itu? Mendengar apa yang dikatakan Tem Goatwa, Luleng jadi tertegun Dia terus berpikir Tem Goatwa bertanya dengan heran Kenapa kau? Luleng tidak menyahut, lama sekali barulah berkata dengan suara dalam Kakak Goat, aku sudah tahu panah bulu api berada di mana? Tem Goatwa terkejut sekali, cepat-cepat dia bertanya Bagaimana kau tahu berada di mana? Luleng menyaut Pasti berada di pulau Hekciok Tutem Goatwa berkata Seandainya panah bulu api berada di pulau Hekciok Tu, kau berada di pulau itu selama beberapa tahun Tetapi mengapa kau tidak menemukan panah bulu api itu? Luleng menyaut Kini aku baru ingat, Tian San Xian Jin meninggalkan tulisan di dinding goa Memeritahukan bahwa dia memiliki tiga macam barang pusaka di pulau itu Aku hanya menemukan dua macam, yaitu ilmu Kim Kong Sin Chi dan Ranjang Giok Dingin Ketika itu, aku juga mencari barang pusaka ketiga Namun karena tidak berhasil menemukannya maka aku pun tidak mencari lagi Kini setelah kupikir, barang pusaka ketiga itu pasti adalah panah bulu api Tian Goatwa berkata Berapa luasnya pulau Hekciok tu itu? Mengapa kau tidak berhasil menemukannya? Luleng menyaut Pada waktu itu aku tidak begitu menaruh perhatian, hanya asal cari saja Kalau perkataan Tian Sinong tidak keliru, sudah pasti panah bulu api berada di pulau Hekciok itu Tian Goatwa berkata dengan yakin Tentunya Tian Sinong tidak akan membohongi Kululeng berkata Kakak Goat, kita berangkat bersama Mungkin masih keburu pulang ke Tionggoan, sebelum pertemuan tahun depan Tian Goatwa membalikan badannya seraya berkata Kau pergi seorang diri saja Tidak perlu mengajak Kululeng amat kecewa dalam hati, ia memandang Punggung Tian Goatwa dan berkata Kakak Goat, kini sudah tahu panah bulu api berada di mana Kalau aku seorang diri berada di laut, bila sampai terjadi kecelakaan, bukankah tidak bisa kembali? Kakak Goat, dulukah setuju bersamaku mencari keempat orang buta itu, mengapa kali ini kau justru tidak mau? Padahal lurusan sudah kelihatan hampir sukses lo Apa yang dikatakan Luleng memang menyentuh hati Tian Goatwa menengadahkan kepala memandang angkasa sambil berpikir Kalau sekarang berlayar ke pulau Hekcioktu, pulang pergi akan membutuhkan waktu beberapa bulan Dalam beberapa bulan ini, tentunya ia akan berduaan dengan Luleng di dalam satu perahu, itu sungguh tidak baik Namun permintaan Luleng sangat masuk di akal, sehingga sulit untuk menolaknya Setelah berpikir sejenak, barulah Tian Goatwa berkata perlahan-lahan Baik, aku mengawalkan permintaanmu Dapat dibayangkan betapa girangnya hati Luleng tanpa sadar dia menggenggam tangan Tian Goatwa raterat Kakak yang baik Tanda petik Tian Goatwa segera mengibaskan tangannya seraya berkata Adik Luleng Luleng mendongakkan kepala, melihat wajah Tian Goatwa dingin sekali dan tersirat pula kegusarannya, membuat Luleng mengucurkan keringat dingin Segera ia berkata Kakak Goat, kau sudah menjanjikan, jangan tidak pergi loh Tian Goatwa tertawa sedih Adik Luleng, aku sudah berjanji, tentunya aku harus pergi Barulah Luleng menarik nafas lega Tian Goatwa berkata Berlayar di laut, hanya kita berdua Dapatkah kau mengawalkan permintaan yang kuajukan? Luleng bertanya Permintaan apa? Tian Goatwa memberitahukan Dalam perjalanan nanti, kau harus menjaga jarak satu dipadari diriku Luleng terbelalak Ini, Tian Goatwa menegaskan Apabila kau tidak mau berjanji, aku tidak akan pergi bersamamu Seandainya di dalam perahu kau tidak mentaati permintaanku ini, maka aku akan mencebur ke laut Mendengar itu, Luleng cepat-cepat berkata Aku pasti berjanji Kemudian Luleng menghela nafas panjang dan melanjutkan Kakak Goat, mengapa harus begitu menyusahkan diri? Tian Goatwa menyahut perlahan Adik Luleng, seharusnya kau sudah tahu, mengapa harus bertanya lagi? Luleng manggut-manggut, lalu melanjutkan perjalanan Dulu Luleng dan Hon Giok sia sampai ke Pulau Hek Chioktu, karena mereka berdua bertarung di atas perahu Dari Sungai Wong Ho menuju ke laut hingga terdampar di Pulau Hek Chioktu Maka Luleng tidak tahu harus berlayar ke arah mana, agar bisa sampai di Pulau Hek Chioktu Oleh karena itu dia dan Tem Goatwa berunding, akhirnya sepakat menuju ke Sungai Wong Ho Mereka berdua akan berlayar dari sungai tersebut menuju ke laut Mereka segera melanjutkan perjalanan menuju ke Sungai Wong Ho 7-8 hari kemudian, mereka sudah tiba di tempat tujuan, segera mereka bertanya kepada para nelayan di situ tentang Pulau Hek Chioktu Akan tetapi berturut-turut dua hari tiada seorang nelayan pun yang tahu mengenai pulau tersebut Ternyata para nelayan di tempat itu, tiada seorang pun yang pernah berlayar sampai ke pulau itu Ternyata di sekitar Pulau Hek Chioktu sering terjadi angin dan hujan badai Perahu yang sampai di sekitar sana pasti tenggelam seperti halnya dengan Luleng dan Hon Giyoksya Perahu yang mereka tumpangi itu tenggelam diamuk hujan badai Untung mereka tidak mati, hanya terdampar ke pulau itu Seandainya mereka berdua tidak berkepandaian tinggi, sudah pasti akan mati di tengah laut Karena itu kalaupun ada nelayan yang pernah sampai di pulau tersebut Mereka juga belum tentu bisa kembali dalam keadaan hidup Maka Luleng dan Tem Goatwa tidak memperoleh jawaban yang memuaskan dari nelayan di sana Apa boleh buat, mereka terpaksa harus membeli sebuah perahu Namun tiada seorang nelayan pun yang mau membantu mereka berlayar ke Pulau Hek Chioktu Terpaksa mereka berlayar berdua Mereka segera menaikan layar dan perahu itu pun mulai melaju di sungai Wong Ho Setelah sampai di laut, Tem Goatwa dan Luleng tidak bisa berbuat apa-apa Hanya pasrah pada hembusan angin saja Luleng berdiri di geladak perahu memandang ke arah laut Teringat pada saat bertarung dengan Hon Giyoksya di perahu dan lain sebagainya Tak terasa sudah berlalu beberapa tahun, tapi seakan baru terjadi kemarin Dia berdiri sejenak di situ, kemudian menoleh ke belakang, tidak terlihat adanya Tem Goatwa di geladak itu, namun di dalam perahu sudah tampak sinar lampu menerobos keluar Luleng segera berkelebat ke sana Ketika sampai di depan pintu perahu dan baru mau melangkah masuk, mendadak terdengar Tem Goatwa berkata Adik Leng, sudah lupakan apa yang telah kau janjikan? Luleng menghela nafas mendengar itu, sahutnya Kakak Goat, apakah aku tidak boleh masuk ke dalam Tem Goatwa berkata? Tentu boleh Tapi harus tunggu aku keluar dulu, barulah kau boleh masuk kemari Sesungguhnya Luleng ingin bicara banyak dengan Tem Goatwa Saat ini mereka berdua berada di tengah laut, ini merupakan kesempatan yang amat baik baginya untuk mencurahkan isi hatinya Namun Tem Goatwa justru tidak memperbulahkan dia mendekatinya Luleng berkata Kalau begitu aku tidak masuk Kakak Goat, banyak sekali yang ingin ku bicarakan denganmu Tem Goatwa menyaut Adik Leng, setelah melakukan perjalanan siang dan malam, apakah kau tidak merasa lelah? Mumpung belum ada gelombang, lebih baik kau beristirahat saja Luleng memandang Tem Goatwa, lama sekali, kemudian menghela nafas Luleng kembali ke geladak perau dan memandang laut nan luas dengan hati duka, tak tertahan air mata pun meleleh Setelah beberapa saat duduk di geladak dan terkena hembusan angin laut Akhirnya Luleng tertidur pulas Ketika mendusin, seng suria sudah bergantung di atas Terlihat pula Tem Goatwa berdiri di depan pintu perahu Begitu melihat Luleng mendusin, dia pun segera berkata Nasi sudah matang, kau boleh makan di dalam Luleng ingin mendekatinya, tapi khawatir Tem Goatwa menjadi gusar Akhirnya dia masuk ke dalam perahu dan makan secepatnya, lalu kembali ke geladak Tem Goatwa berkata Waktu itu, sebelum sampai di pulau Hekcioktu, kira-kira berapa hari kau terombang ambing di laut Luleng berpikir sejenak, kemudian menyaut Dihitung dari ketika berada di laut, kira-kira dua hari Satu malam Tem Goatwa manggut-manggut, tidak bicara lagi Entah berapa kali Luleng mengajaknya bercakap-cakap, namun Tem Goatwa sama sekali tidak mau membuka mulut Akhirnya Luleng terpaksa diam juga Satu hari sudah lewat Ketika menjelang malam, langit tertutup oleh awan tebal Tapi masih tampak cahaya matahari Yang menyorot keluar dari celah-celah awan tebal itu sehingga membuat pemandangan jadi indah bukan main Saat ini barulah Tem Goatwa membuka mulut dan berkata Kalau tidak salah, malam ini seharusnya sudah berada di sekitar pulau Hekcioktu Akan tetapi awan tebal itu mulai berubah hitam Malam ini kita harus memperhatikan dengan seksama Luleng mengangguk dan memberitahukan Di pulau Hekcioktu, terdapat sepasang puncak menembus awan Bagaimana kalau kita masing-masing melihat dari sisi perahu yang berbeda? Tem Goatwa manggut-manggut Baik Di saat bersamaan, langit semakin hitam Kilat menyambar-nyambar dan geledek pun mulai menggelegar Kelihatannya tidak lama lagi akan terjadi hujan badai Walau saat ini permukaan laut masih tampak tenang Tapi perahu itu sudah mulai bergoyang-goyang Luleng dan Tem Goatwa berdiri di sisi kiri dan sisi kanan geladak perahu Mereka melihat ke depan dengan penuh perhatian Berselang beberapa saat kemudian Di empat penjuru sudah berubah menjadi gelap sekali Terdengar pula suara Menggelegar-gelegar di ujung laut Tak lama, suara menderu-deru pun menyusul Bagaikan ribuan kuda sedang berpacu Tampak pula kilat menyambar-nyambar tak henti-hentinya Di saat kilat menyambar, terlihat ombak yang setinggi gunung mengarah perahu itu Betapa terkejutnya Luleng, segera ia berteriak-teriak Kakak Goat, ombak datang Tanda petik Belum juga usai teriakannya, sudah terdengar suara gelegar Ombak itu telah menyambar Seketika mata Luleng tidak dapat melihat apa-apa, telinga pun tidak mendengar apa-apa pula Ia hanya merasa badannya tenggelam dan terus tenggelam Berselang sesaat, barulah Luleng tersentak sadar Luleng langsung menghirup udara, tetapi air laut yang masuk ke dalam mulutnya Barulah Luleng menyadari bahwa badannya berada di dalam air Segera Luleng menggerakkan sepasang kakinya, agar badannya meluncur ke atas Tak lama sampailah dia di permukaan laut yang masih tetap gelap gulita dan terdengar suara menderu-deru Kilat pun tetap menyambar-nyambar tak henti-hentinya Luleng menengok ke sana kemari Perahu itu sudah tidak tampak lagi bahkan juga tidak tahu tem Goatwa berada di mana Luleng langsung berteriak-teriak Kini luekangnya sudah tinggi sekali Maka suara teriakannya menembus suara yang menderu-deru itu hingga beberapa mil jauhnya Ternyata dia berteriak-teriak memanggil tem Goatwa Tidak ada sahutan sama sekali Luleng berusaha berenang, namun sebuah hombak besar menindihnya Berulang kali Luleng mengalami hal itu Terakhir kali Ketika kilat menyambar, dia melihat suatu benda terapung-apung ke arahnya Luleng segera memeluk benda tersebut yang ternyata adalah tiang layar Seketika hatinya jadi dingin Karena itu berarti ombak besar yang datang tadi telah menghancurkan perahu yang mereka tumpangi Dia terjatuh ke laut, entah berapa lama lagi dia masih bisa bertahan Luleng tidak mengetahuinya Dan bagaimana dengan tem Goatwa? Sudah pasti dia tidak akan terapung di permukaan laut Jangan-jangan sudah mati di dasar laut Luleng tidak berani berpikir lagi Dia terus memeluk tiang layar itu sambil melawan ombak Beberapa lama kemudian, permukaan laut perlahan-lahan mulai tenang juga tidak terdengar lagi suara yang menderu-deru Luleng menghimpun hawa murninya Kemudian berteriak sekeras-kerasnya memanggil tem Goatwa Kakak Goat! Kakak Goat! Kakak Goat! Setelah berteriak berulang kali barulah Luleng berhenti, namun sama sekali tidak terdengar suara sahutan Berselang beberapa saat seng surya mulai merayap ke atas, di ufuk timur dari permukaan laut Luleng menengok ke sana kemari, hanya tampak langit bersambung dengan laut Tidak terlihat sebuah pulau kecil pun, lebih-lebih sepasang puncak yang menembus awan Luleng terus terapung di permukaan laut Dia pun mulai putus asa karena tidak melihat bayangan tem Goatwa Tanpa sadar dia berteriak-teriak lagi memanggilnya Luleng berharap akan mendengar suara sahutan Akan! Tetapi, tetap sunyi senyap tak terdengar suara apapun Itu membuatnya menangis terisak-isak dan air mata pun berderai-derai Tak lama hari pun mulai gelap perlahan-lahan Sementara Luleng terus terapung di permukaan laut Berselang sesaat mendadak kakinya menyentuh batu karang Betapa girangnya Luleng, sebab dia bisa beristirahat Dia pun segera menengok ke sana kemari, ternyata di situ penuh dengan batu karang Tampak berbagai macam ikan berenang di situ, bahkan terdapat pula beberapa ekor kura-kura besar berenang di situ Luleng pernah tinggal di pulau Hekcioktu, maka dia tahu di dalam tubuh kura-kura besar itu terdapat air yang bisa diminum Dia segera membunuh seekor kura-kura itu dengan golok pusakanya, lalu minum air yang ada di dalam tubuh kura-kura tersebut Setelah itu dia duduk di atas sebuah batu karang besar Kebetulan malam ini bulan bersinar agak terang, dia bangkit berdiri sambil menengok keempat penjuru laut Berselang beberapa saat, tampak beberapa buah papan perahu terapung ke arahnya Luleng segera mengumpulkan papan-papan perahu itu, diselipkan pada celah-celah batu karang Kemudian dia duduk kembali di atas batu karang besar sambil menunggu Ternyata dia berharap Temgoatwa akan muncul di situ Tetapi, sia-sia dia menunggu semalaman Keesokan harinya, dia membunuh seekor kura-kura lagi untuk minum air di tubuh kura-kura itu Kali ini dia pun menyantap daging kura-kura agar tidak kelaparan Lalu berbaring di atas papan-papan perahu Tak lama dia pun pulas Entah berapa lama kemudian, dia merasa papan-papan perahu itu tergoncang Sehingga membuatnya mendusin Ketika membuka matanya, dia menjadi terbelalak dan nyaris mengira dirinya berada dalam mimpi Bukan merupakan hal yang nyata Ternyata di celah-celah batu karang terdapat sebuah papan perahu lain Dan tampak seseorang tergeletak di atas papan perahu itu Seseorang itu adalah Temgoatwa Papan perahu itu amat besar dan lebar Sepasang rantai besi di lengan gadis tersebut melingkar melilit papan perahu itu Wajah Temgoatwa pucat pias, entah dia masih hidup atau sudah mati Luleng cepat-cepat meloncat ke atas papan perahu itu sekaligus memeriksa pernafasan Temgoatwa Legalah hati luleng karena gadis itu masih bernafas, hanya amat lemah Dia segera membunuh dua ekor kura-kura, mengambil air di tubuh kedua ekor kura-kura itu Diangkatnya badan Temgoatwa, membasai kepala gadis itu dengan air yang diambil dari tubuh kura-kura Berselang beberapa saat, bibir Temgoatwa mulai bergerak, kemudian mulutnya terbuka Luleng cepat-cepat menuang air itu ke dalam mulutnya Setelah meneguk beberapa kali, metu Temgoatwa dengan perlahan-lahan mulai terbuka Temgoatwa memandang luleng dengan tertegun, lama sekali barulah dia berkata dengan suara rendah Adik leng, apakah kita bertemu di dasar laut? Luleng menggelengkan kepala, seraya menyaut Bukan Tanda petik Saat ini masih belum bisa dipastikan apakah mereka berdua sudah lolos dari bahaya atau tidak Tapi luleng sudah bisa bertemu dengan Temgoatwa, membuat hatinya menjadi sangat senang sekali Saking girangnya sampai-sampai air matanya meleleh Temgoatwa ingin duduk, namun luleng tidak mau melepaskan tangannya, terdengar dia berkata Kakak Goat, kini kita sudah tidak berada di atas perahu, apakah kau masih tidak menghendaki aku mendekatimu? Temgoatwa berkata Adik leng, cepat lepaskan tanganmu Luleng menghela nafas panjang, perlahan-lahan dia melepaskan tangannya, lalu bangkit berdiri dan menengok keempat penjuru Temgoatwa juga sudah bangkit berdiri, dia pun menengok ke sana kemari, barulah diketahui bahwa dirinya berada di atas batu karang Tak terasa air matanya pun meleleh, ia berkata perlahan-lahan Adik leng, aku kira sulit bertemu kau lagi Luleng memberitahukan, aku memanggilmu semalaman, kau tidak mendengarnya? Temgoatwa menggelengkan kepala Bagaimana mungkin aku mendengarnya? Mereka saling memandang, tanpa sadar mereka berdua Saling merangkul Tetapi, mendadak Temgoatwa menjulurkan sepasang tangannya untuk mendorong, sehingga luleng terdorong ke laut Ketika melihat luleng jatuh ke laut, Temgoatwa pun merasa tidak enak dalam hati, segera ia bertanya Kau tidak apa-apa? Luleng merayap ke atas batu karang, tampak wajahnya berseri-seri Kakak Goat, kau Tanda petik Teringat akan sikapnya tadi, wajah Temgoatwa langsung memerah dan cepat-cepat membalikan badannya Tadi karena senangnya bisa bertemu kembali dengan luleng, tanpa sadar Temgoatwa saling merangkul dengan luleng Akan tetapi, setelah rasa girang itu sirna, perasaan dalam hatinya pun kembali seperti semula Dia tahu sikapnya tadi, akan membuat luleng salah paham, sebab orang yang amat dicintainya adalah Giyok Binsin Kuntong Hokpek Bukan luleng yang berada di hadapannya Usia luleng lebih muda darinya, maka Temgoatwa menganggapnya sebagai adik sendiri Kini luleng bukan anak kecil lagi, dia sudah cukup dewasa Karena itu dia segera mendorong luleng hingga terjatuh ke laut, namun begitu teringat olehnya akan kejadian bahwa mereka saling merangkul Otomatis membuat wajahnya memerah dan tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya Sedangkan hati luleng terus berdebar-debar tegang, dia maju selangkah seraya berkata Kakak Goat, walau kita berdua belum tahu dapat lolos dari bahaya atau tidak, tapi sama-sama terdampar di sini Boleh dikatakan merupakan takdir Temgoatwa bertanya Adik luleng, apa maksud ucapanmu itu? Saking girang, luleng menyahut dengan suara tergetar-getar Kakak Goat, ketika masih muda aku sudah bersumpah akan memperisterimu Tapi waktu itu aku cuma tahu bahwa amat kegembira bila berada bersamamu Sama sekali tidak tahu apa itu cinta Setelah tinggal tiga tahun di Pulau Hek Chioktu, diriku pun mulai tumbuh besar dan barulah tahu Tanda petik Ketika luleng kembali ke Tionggoan, dia justru mendengar kabar berita tentang pernikahan Temgoatwa dengan Tong Hangpek Selanjutnya walau luleng juga tiba di Ching Yuneling di Gunung Gobisan, namun tiada kesempatan baginya untuk mencurahkan isi hatinya pada Temgoatwa Kemudian gara-gara liok Cihimo yang mengakibatkan timbulnya kejadian hubungan intim luleng dengan Temgoatwa Sehingga membuat Temgoatwa berduka dan merasa malu, serta tidak mau bertemu siapapun Kini luleng dan Temgoatwa terdampar di situ, barulah luleng berkesempatan mencurahkan isi hatinya pada Temgoatwa Hanya mengutarakan beberapa patah kata, air mata pun sudah mulai berderai-derai Temgoatwa berkata dengan suara rendah Adik leng, kau tidak usah mengatakannya, aku-aku Sudah tahu semua itu Luleng menggelengkan kepala Tidak, kakak Goat Kau tidak tahu bagaimana penderitaanku dalam hati, dengarkanlah Temgoatwa menghela nafas, memalingkan kepalanya memandang ke arah laut nan biru Luleng berkata Ketika aku berada di pulau Hekcioktu, siang malam aku terus merindukanmu Setelah aku meninggalkan pulau itu, rasanya ingin sekali terbang ke arahmu Di saat aku mendengar berita tentang pernikahanmu, hatiku amat berduka sekali, sulit diuraikan dengan kata-kata Berkata sampai di sini Luleng berhenti sejenak, sedangkan Temgoatwa mengucurkan air mata Adik leng, kau jangan menyalahkanku Aku memang jatuh cinta padanya, lagi pula ketika aku berpisah denganmu, usiamu masih kecil Aku sama sekali tidak tahu bagaimana perasaan hatimu Luleng memberitahukan Pada waktu itu, aku menyalahkan engkau dan amat membencimu Namun begitu tiba di Ching Yun Ling, aku pun tidak membencimu lagi karena aku liatkah sungguh-sungguh mencintai suhuku Kau mengerti tentang itu, aku pun berlega hati kata Temgoatwa Padahal hatiku telah beku dan mati, hanya meratapi nasibku yang tidak beruntung Mungkin saat itu, Nona Tuan dapat menghilangkan rasa duka dalam hatiku Luleng menghela nafas panjang melanjutkan Akan tetapi, Kakak Goat, kejadian di Ching Yun Ling itu telah menyebabkan dirimu menderita, sebaliknya membuat diriku semakin mencintaimu Temgoatwa menundukkan kepala, tidak berkata apa-apa Namun air matanya terus berlinang-linang membasai kedua pipinya, Luleng memandangnya seraya berkata lagi Kakak Goat, aku tahu kau mencintai suhuku Setelah kejadian itu, hatimu pun terpukul hebat, tapi kau tetap tidak bisa mencintaiku Kau tidak bisa berubah menghadapi kenyataan Temgoatwa tertawa getir Adik Leng, lebih mudah untuk membicarakannya, tapi sulit dilakukan Luleng menjulurkan tangannya, menggenggam rat-rat tangan Temgoatwa dan berkata Kakak Goat, biar bagaimanapun kau harus mencobanya Kita berdua terdampar di sini sudah merupakan takdir Tidak ada orang lain yang akan kemari menggenggu kita Temgoatwa mendungakan kepala Adik Leng, kau bicara apa? Kau sudah tidak mau membalas dendam kedua orang tuamu Tidak mau mencari panah bulu api lagi untuk membasmi liok cik himo? Luleng menghela nafas panjang seraya menyaut Kakak Goat, kakak Goat Terus terang Apabila kali ini terdampar di suatu pulau kosong Aku sungguh tidak akan memperdulikan apapun Hanya ingin tetap bersamamu seumur hidup Mendengar perkataan Luleng Temgoatwa kaget sekali sampai tak dapat berkata-kata Gadis itu tahu Luleng amat membenci liok cik himo Entah sudah berapa kali nyaris mati Hanya karena ingin membunuh liok cik himo Tapi kini dia justru berkata seperti itu Dari sini dapat diketahui betapa dalam cintanya terhadap Temgoatwa Berpikir sampai di situ, hati gadis itu pun bertambah kacau Mereka berdua diam, berselang sesaat barulah Luleng berkata Kakak Goat, bagaimana menurutmu Temgoatwa menyaut Aku pun tidak tahu harus bagaimana baiknya Kakak Goat, bagaimana deritanya hati suhuku, aku juga tahu Namun beliau justru rela menyatukan kita Kakak Goat Kini kau begini macam, bukankah akan membuat hati suhuku bertambah menderita Air Mat Temgoatwa meleleh lagi, lama sekali barulah berkata perlahan-lahan Adik Leng, hatiku kacau sekali Lebih baik kita jangan membicarakan hal tersebut Bagaimana? Luleng memandangnya, kemudian mengangguk dan berkata Baik, memang sebaiknya kita cari jalan untuk meninggalkan tempat ini Temgoatwa bertanya Bagaimana kita meninggalkan tempat ini? Aku berada di sini, sepertinya tahu kau akan terapung kemari Maka aku terus-menerus memandang keempat penjuru Akhirnya aku menyadari satu hal, yaitu semua kura-kura besar yang berenang kemari kemungkinan besar Dari arah timur, aku yakin di arah timur terdapat daratan Bagaimana kalau kita menggunakan kura-kura besar itu untuk menarik papan perahu menuju ke arah timur? Lebih baik berada di Pulau Kosong daripada di sini Setelah berada di Pulau Kosong, kau pun tidak berniat meninggalkan Pulau Kosong itu Luleng tertawa sedih Tentu berniat, namun tetap harus tinggal beberapa waktu di Pulau Kosong itu Temgoatwa berpikir sejenak, perkataan luleng justru membuat hatinya semakin kacau balau Luleng memandangnya seraya berkata Kau beristirahat dulu, biar aku menangkap beberapa ekor kura-kura besar Mengapa aku harus beristirahat? Lebih baik kita turun tangan sekarang Kakak Goat, kali ini biar bagaimanapun sepasang rantai yang ada di lenganmu harus diputuskan Kita menggunakan rantai itu untuk mengikat kura-kura besar agar menarik papan perahu menuju ke arah timur Temgoatwa manggut-manggut Pergunakanlah golok pusaka suyang tumuh itu Luleng mengangguk, lalu menarik sepasang rantai yang melilit di lengan Temgoatwa Setelah itu mengangkat golok pusaka tersebut dan berkata Kakak Goat, aku harap setelah sepasang rantai ini putus Semua urusan yang terganjel di hatimu pun akan sirna dengan sendirinya Temgoatwa tertawa Adik Leng, sejak kapan kau belajar berkata macam-macam? Luleng menyahut sungguh-sungguh Kakak Goat, aku berkata sesungguhnya, bukan berkata macam-macam Temgoatwa tahu, kalau dia melanjutkan, Luleng pasti akan berbicara terus, maka dia langsung diam Sedangkan Luleng segera mengayunkan golok pusaka suyang tumuh, seketika terdengar suara Terang, terang Kedua rantai itu putus bersamaan, namun ujung rantai besi itu masih melekat pada pergelangan tangan Temgoatwa, belum bisa diputuskan Luleng mengambil kedua rantai besi, kemudian diikat pada ujung papan perahu Setelah itu, dia pun melubangi ujung belakang batok dua ekor kura-kura besar, lalu ujung rantai besi diikat di situ Yang terakhir Luleng dan Temgoatwa pun membunuh beberapa ekor kura-kura besar, untuk mengambil air dan dagingnya, sebagai bahan minuman dan makanan nanti Hari sudah mulat gelap ketika mereka selesai mengerjakan semuanya Mereka berdua segera duduk di atas papan perahu, sedangkan kedua ekor kura-kura besar itu pun mulai berenang meninggalkan batu karang itu Ketika tengah malam, mendadak Temgoatwa berseru sambil menunjuk ke depan Adik Leng, lihatlah Luleng segera memandang ke depan, tampak sebuah bayangan hitam di sana, kelihatannya seperti sebuah pulau kecil Luleng nyaris berjingkrak saking girang Kakak Goat, kalau di pulau kecil itu terdapat pohon, kita bisa membuat sebuah rakit untuk menuju ke pulau Hekcioktu Temgoatwa mengerutkan kening seraya berkata Kau lihat, pulau kecil itu tampak gundul, mungkin tidak Terdapat pohon apapun Luleng tersenyum Itu tidak jadi masalah Mereka berdua bercakap-cakap dengan penuh kegembiraan, sedangkan kedua ekor kura-kura besar terus berenang menuju ke pulau kecil itu Setelah dekat, di bawah sinar rembulan, mereka melihat sebuah pantai pasir yang cukup panjang Di sana tampak entah berapa banyak kura-kura besar kelihatannya sarang kura-kura besar berada di sekitar situ Tak lama papan perahu itu sudah membentur pantai pasir, Luleng dan Temgoatwa segera turun untuk melepaskan kedua ekor kura-kura besar itu Temgoatwa khawatir kalau-kalau di pulau kecil itu terdapat binatang buas Maka ia mengambil sepasang rantai besi itu untuk dipergunakan sebagai senjata Luleng juga menggenggam golok pusaka Suyang Tu Mereka berdua berjalan ke darat Di belakang pantai pasir itu ternyata merupakan sebuah rimba yang dipenuhi pohon-pohon yang tinggi besar Mereka berdua memasuki rimba itu, tak seberapa lama terdengarlah suara air terjun Bukan main girangnya mereka berdua, segera mereka menuju ke air terjun itu, kemudian minum sepuas-puasnya di situ Mereka memetik buah hutan untuk mengisi perut, lalu berjalan menyelusuri sebuah sungai kecil Berselang sesaat mereka berdua mulai mendaki sebuah puncak kecil, terdapat begitu banyak batu berbentuk aneh di situ Bunga-bunga liar pun memekar indah Hampir semalaman mereka berdua mengitari pulau kecil itu, selain kelinci dan monyet liar Sama sekali tidak terdapat binatang buas, bahkan juga tiada seorang pun yang tinggal di situ Ketika hari mulai pagi, barulah mereka berdua menemukan sebuah goa Setelah goa itu dibersihkan, mereka kemudian tidur di dalamnya Saat mendusin, hari sudah mulai sore Mereka menangkap beberapa ekor kelinci, kemudian menyalakan api sekaligus membakar kelinci-kelinci itu, lalu disantap hingga kenyang Setelah itu, barulah mereka mulai menebang pohon dan mencari rumput yang merambat untuk dibuat menjadi tali Begitulah mereka berdua tinggal di pulau kecil itu sambil membuat sebuah rakit, mereka bekerja keras selama 7-8 hari Dalam waktu 7-8 hari itu, walau tidak membicarakan urusan mereka berdua, namun luleng melihat wajah Temgoatwa semakin cerah, tidak murung seperti dulu Setiap malam luleng ingin sekali menghibur Temgoatwa, agar gadis itu melupakan kedukaan dalam hatinya Tapi luleng tidak berani melakukannya karena khawatir Temgoatwa akan marah padanya Malam ini, rakit yang mereka kerjakan sudah selesai Mereka berdua menyiapkan minuman dan makanan secukupnya untuk bekal meninggalkan pulau kecil itu esok hari Menjelang tengah malam, mendadak tampak awan hitam menyelimuti langit, kilat menyambar-nyambar dan geledek pun menggelegar-gelegar, terdengar pula suara ombak menderu-deru Mereka berdua memandang ke arah pantai, tidak tampak seekor kura-kura pun berada di sana Luleng dan Temgoatwa tahu, tak lama lagi pasti akan terjadi hujan badai, maka mereka berdua cepat-cepat masuk ke dalam goa Lewat tengah malam, terasa pulau kecil itu tergoncang, ternyata sudah terjadi hujan badai Tanpa sadar luleng dan Temgoatwa duduk berdampingan di dalam goa Berselang beberapa saat, mendadak luleng mencium kening Temgoatwa seraya berbisik Kakak Goat, tanda petik Temgoatwa menundukkan kepala, menegurnya perlahan Adik Leng, jangan begitu Luleng berkata dengan suara rendah Kakak Goat, ketika berada di Ching Yunling, walau kita terpengaruh oleh Pak Leong Tian Im Namun semua kejadian itu justru tidak dapat kulupakan untuk selama-lamanya Mendadak kilat menyambar, terlihat wajah Temgoatwa memerah Luleng pun segera memeluknya erat-erat dan gadis itu sama sekali tidak meronta Ketika hari mulai terang, barulah hujan badai itu berhenti Tak lama kemudian tampak luleng dan Temgoatwa berjalan keluar dari goa itu Wajah mereka cerah ceria Mereka berdua menuju ke pantai, rakit yang mereka buat Terdampar ke atas, namun tidak rusak Mereka pun segera bersiap-siap mengangkut seluruh makanan dan minuman Ke atas rakit, lalu mendorong rakit itu ke laut serta menaikinya Setelah berada di atas perahu, luleng tertawa seraya berkata Kakak Goat, rakit ini juga tergolong semacam perahu Perlukah aku menjauhimu satu depa? Wajah Temgoatwa langsung memerah Fui! Licin juga ya mulutmu Kini luleng tahu apa yang diharapkannya sudah tercapai Maka dapat dibayangkan, betapa girangnya dalam hati Rakit itu terus terapung di permukaan laut Sedangkan luleng dan Temgoatwa duduk berdampingan di atas rakit itu Temgoatwa memandang permukaan laut, kemudian berkata Adik leng, tak disangka kita terus melakukan kesalahan Kelihatannya kita memang harus jadi suami istri Luleng menyahut dengan wajah berseri-seri Kakak Goat, ini sudah merupakan takdir Apabila suhuku tahu, pasti ikut gembira Temgoatwa menghela nafas panjang Urusan di dunia, memang sulit diduga Berdasarkan kepandayan, paras dan lain sebagainya Seharusnya dia hidup bahagia Namun dia justru hidup merana selama 20 tahun lebih Kehilangan segala galanya Luleng juga menghela nafas panjang Memang sulit dibayangkan Namun aku tahu, setelah suhuku membas miliok Cihimmo Dia pasti akan jadi biarawan Temgoatwa mendungakan kepala seraya bertanya Bagaimana kau tahu? Luleng memberitahukan Ketika berpisah denganku, beliau sudah berkata padaku bahwa setelah membas miliok Cihimmo Maka Gobi Pei Aliran Padri dan Aliran tidak menyucikan diri berada di tangan kami berdua Temgoatwa berkata Itu belum memastikan dia akan jadi biarawan Luleng menjelaskan Sejak sui cingsian sumati di tangan liok Cihimmo, aku memikul beban untuk membangun kembali Gobi Pei Aliran tidak menyucikan diri Sedangkan beban beliau harus membangun kembali Aliran menyucikan diri, maka beliau harus jadi padri Temgoatwa menghela nafas sambil menggeleng-gelengkan kepala Aku merasa bersalah terhadapnya Luleng menggelengkan kepala Kakak Goat, jangan merasa bersalah, suhu pasti tidak akan menyalahkanmu Beliau tahu semua itu merupakan suatu takdir Temgoatwa tersenyum, kemudian bertanya mendadak Lalu bagaimana dengan Nonatoan? Kau harus bagaimana terhadapnya? Luleng menyaut Semoga dia cepat-cepat menentukan pemuda dambaan hatinya, agar di hatimu tidak ada lagi masalah yang mengganjal Di saat mereka berdua bercakap-cakap, rakit itu terus terapung menjauhi pulau kecil tersebut sehingga tak lama kemudian pulau itu sudah tidak kelihatan lagi Malam harinya barulah mereka bersantap dan minum Setelah itu, mereka pun berbaring di atas rakit sambil memandang langit yang bertabur bintang-bintang Persediaan minum dan makanan mereka cukup untuk kira-kira 4-50 hari Kalau tidak terjadi hujan badai dalam puluhan hari itu, mereka pasti tidak akan kekurangan minuman maupun makanan dan ini membuat hati mereka menjadi tenang Ketika mereka hampir pulas, mendadak di kejauhan terdengar suara bentakan-bentakan Adanya suara bentakan di tengah laut sangat mengherankan Luleng dan Temgoatwa Mereka segera bangkit dan duduk serta memandang ke arah datangnya suara Begitu memandang, mereka menjadi tertegun Tampak sebuah perahu layar yang amat besar meluncur ke arah mereka Walaupun sesungguhnya mereka pun berharap bertemu dengan perahu lain Meskipun saat ini jarak mereka dengan perahu besar itu masih sangat jauh Namun terlihat jelas sebuah bendera berkibar-kibar pada tiang perahu besar itu dengan tulisan Tulisan Bulim Cicun dan tulisan Liok Cihimo Melihat itu, Luleng dan Temgoatwa saling memandang dengan tertegun Karena mereka tidak menyangka akan bertemu Liok Cihimo di tengah laut Rakit mereka terapung mengikuti arus laut, sedangkan perahu besar itu mengikuti kehendak orang Saat ini orang-orang yang ada di perahu besar itu pasti sudah melihat rakit tersebut Maka perahu besar itu meluncur ke arah rakit Di geladak perahu besar terdengar suara orang sedang memberi aba-aba Agar perahu besar itu meluncur mendekati rakit yang ditumpangi Luleng dan Temgoatwa Setelah tertegun sejenak, barulah Temgoatwa berkata Adik Leng, kita harus kabur meninggalkan rakit ini Luleng menggelengkan kepala Kakak Goat, kalau kita meninggalkan rakit tentunya kita akan mati Kalau begitu, apakah kita harus mati di bawah Pat Leong Tian Im? Luleng mengerutkan kening, kelihatannya dia sedang berpikir Lama sekali barulah Luleng berkata Aku justru sedang berpikir, belum tentu Liok Cihimo meninggalkan istana Cicun Kiong, berlayar di laut Temgoatwa tertegun lalu berkata Menurutmu Liok Cihimo tidak berada di atas perahu besar itu? Luleng mengangguk Kemungkinan besar memang begitu Setelah mendengar apa yang dikatakan Luleng, Temgoatwa pun tersadar akan satu hal Segera dia berkata, aku tahu sekarang, perahu besar itu pasti milik para penjahat yang berkeliaran sebagai bajak laut Begitu mendengar Liok Cihimo mengangkat dirinya sebagai bulim Cicun, maka mereka ingin pergi bergabung Luleng manggut-manggut Betul itu merupakan kemungkinan besar Kita tidak boleh memperlihatkan identitas yang sebenarnya dan harus bertindak berdasarkan keadaan Di saat mereka bercakap-cakap, perahu besar itu pun melaju semakin dekat Luleng dan Temgoatwa mendungakan kepala untuk melihat, tampak tujuh-delapan orang berdiri di geladak perahu besar itu Ketika melihat tiada seorang pun yang mereka kenal, barulah hati mereka menjadi lega Berselang beberapa saat, terdengar suara bentakan dari atas perahu besar itu Walau masih agak jauh tapi suara bentakannya terdengar amat jelas Siapa kalian berdua yang berada di atas rakit? Temgoatwa segera menghimpun hawa murninya, lalu bersiul panjang dan menyaut Dalam rimba persilatan, siapa adalah Cicun? Sahutan yang tiada cendurungannya, membuat orang-orang yang ada di atas perahu itu terperangah Pada saat itu perahu besar tersebut sudah semakin dekat dan hampir menempel pada rakit Luleng segera melempar seutas tali yang dibuat dari sejenis rumput yang merambat ke atas perahu besar itu Plak! Talir rumput merambat itu terjatuh ke dalam perahu besar Luleng pun cepat-cepat memanggil Temgoatwa Kakak Goat, cepat kemari Temgoatwa langsung mendukatinya, mereka berdua lalu menarik tali tersebut Serta mencelat ke atas bagaikan sepasang burung aneh Dan melayang turun di geladak perahu besar itu Tujuh-delapan orang yang berada di situ, tanpa sadar serentak melangkah mundur Di saat bersamaan, terdengar suara boom Ternyata rakit itu telah hancur di tabrak perahu besar itu Begitu kaki menginjak geladak perahu besar, Temgoatwa berseru lagi Dalam rimba persilatan, siapa adalah Cicun? Tampak salah seorang di antara mereka, yang berusia agak lanjut dengan rambut berwarna keperak-perakan Serta sepasang meta menyorot tajam, maju selangkah seraya menyaut Dengar-dengar Liu Qihimo memiliki ilmu patliong Tian'im Sudah tentu dia adalah Cicun Ketika mendengar sebutan itu, Luleng dan Temgoatwa menjadi tahu bahwa dugaan mereka tadi tidak meleset Karena itu, Luleng segera berkata Apakah kalian semua ingin pergi bergabung? Orang tua itu memperhatikan Luleng sejenak, kemudian menyaut Betul Entah bagaimana sebutan saudara kecil? Luleng tidak menyahut, melainkan bersikap angkuh dan berkata Kalian ingin ke istana Cicun Kiong, apakah ada orang tertentu yang memperkenalkan kalian ke sana? Orang tua itu tampak tertegun Kami dengar bahwa istana Cicun Kiong menyambut baik semua orang yang ingin bergabung Belum pernah kami mendengar harus ada orang tertentu untuk memperkenalkan ke sana Luleng mendengus Hektometer Bagaimana kalau pengkhianat yang menyelinap? Maka itu, harus ada orang tertentu yang memperkenalkan Di saat Luleng sedang berbicara, muncul pula seorang berusia pertengahan Dengan membawa sebuah kipas panjang yang amat aneh, wajahnya putih seperti memakai bedak Dia berkata Dari nada suaramu, kau pasti berasal dari istana Cicun Kiong Namun entah apa kedudukan kalian berdua di dalam istana Cicun Kiong? Luleng tertawa geli dalam hati, tapi bersikap sungguh-sungguh Luleng menunjuk temgo atau wasraya menyaut Kami berdua adalah suami istri Kedudukan kami di dalam istana Cicun Kiong sangat tinggi Dan kami adalah orang kepercayaan Lio Chi Himu Wajah orang tua itu langsung berubah Maaf, aku telah berlaku kurang hormat pada kalian berdua Sedangkan orang berusia pertengahan itu diam saja Entah apa yang sedang dipikirkannya Terdengar dia berkata dengan dingin Kami dengar di dalam istana Cicun Kiong telah berkumpul Begitu banyak orang yang berkepandaian tinggi Bahkan Heksin Kun Tanda petik Ketika orang itu berkata sampai di situ Mendadak terdengar suara seruan kaget di antara orang-orang Ha-ha-ha Luleng dan temgo atau was segera menoleh Tetapi karena terlalu banyak orang yang ada Kira-kira 4-50 orang Maka tidak tahu siapa yang mengeluarkan seruan kaget itu Ketika mendengar suara kaget itu Orang berusia pertengahan itu pun tampak tertegun Akan tetapi, dia tidak menoleh Melainkan melanjutkan ucapannya yang terputus tadi Dengar-dengar Heksin Kun yang berkepandaian amat tinggi itu Di dalam istana Cicun Kiong hanya berkedudukan sebagai Tan Chu Tentunya aku tidak berani memandang rendah kalian berdua Hanya aku ingin tahu berdasarkan kemampuan apa Kalian berdua berhasil meraih kedudukan tinggi itu Meskipun orang itu berkata sungkan Tapi jelas terlihat bahwa dia amat meremahkan Luleng dan temgo atau was Air muka temgo atau was berubah seketika Langsung dia membentak Kau berani bermulut besar Sebetulnya siapa kau orang itu membuka kipasnya Lalu menyaut Margaku Hoan, namaku Eng Kau merimba persilatan menjulukiku si kipas emas Dulu di dunia persilatan Tionggoan, aku memperoleh nama kecil di sana Temgo atau was tahu jelas mengenai kau merimba Persilatan, baik golongan lurus, hitam maupun golongan sesat Begitu mendengar orang itu menyebut nama dan julukannya Temgo atau was sudah tahu akan identitasnya Ternyata si kipas emas Hoan Eng adalah perampok tunggal di daerah Hiapkam Ia cocok dengan si Nabi Setan Sengling Sehingga terjadi beberapa kali pertarungan Akhirnya si kipas emas Hoan Eng mengalami kekalahan di tangan si Nabi Setan Sengling Sejak itu tiada kabar beritanya Tak disangka sekarang justru muncul di dalam perahu besar itu Seketika temgo atau was tertawa dingin Aku kira siapa, ternyata orang yang pernah kalah di tangan Sengling Mendengar itu, air muka Hoan Eng langsung berubah Kipas yang bergemerlapan di tangannya pun diturunkan Tanpa menunggu Hoan Eng membuka mulut Temgo atau was segera melanjutkan kata-katanya Tadi kau bertanya padaku punya kemampuan apa Sekarang aku malah ingin bertanya padamu Apakah kau sanggup menerima tiga jurus seranganku? Begitu temgo atau was bertanya Orang-orang di situ berseru tak tertahan Di geladak perahu besar itu terdapat sembilan orang Mereka semua merupakan kaum rimba persilatan Salah satu di antara sembilan orang itu Mempunyai nama yang cukup besar Yaitu orang tua yang tadi bicara dengan Luleng dan Temgo Atwa Mereka memandang Temgo Atwa dan Luleng Usia mereka masih muda Orang-orang itu tidak percaya Kalau mereka berdua berkedudukan tinggi dalam istana Cicun Kiong Maka begitu mendengar ucapan Temgo Atwa Orang-orang itu menjadi sangat terkejut Si kipas emas Hoaneng menatapnya tajam dan bertanya dengan dingin Nona, kau bilang apa barusan Temgo Atwa menyaut? Apakah kau tuli? Barusan aku bertanya padamu Apakah kau sanggup menerima tiga jurus seranganku? Betapa gusarnya si kipas emas Hoaneng Dia tertawa gelap Setelah itu baru berkata Di kolong langit ini Yang berani bicara demikian Kepadaku tidaklah begitu banyak Temgo Atwa mengeluarkan suara Fui kemudian berkata dengan dingin Cepat jawab, kau sanggup atau tidak? Si kipas emas mengangkat kipasnya ke dada Mundur selangkah seraya berkata dengan lantang Nona, silakan melancarkan serangan Temgo Atwa tahu kalau ingin menundukan mereka semua Tentunya harus memperlihatkan kepandainya Hanya dengan care itu barulah mereka bersedia berlayar ke pulau Hekcioktu Karena itu, begitu si kipas emas Hoaneng usai berkata Temgo Atwa pun langsung membentak nyaring Badannya maju ke depan sekaligus melancarkan serangan Itu adalah jurus Tianlo Tebong Jala di langit jaring Di bumi, tampak bayangan telapak tangannya berkelebat-kelebat Mengurung badan si kipas emas Mendadak jurus itu sudah berubah jadi jurus Paolo Bansiang Segala galanya masuk ke dalam jala Di saat bersamaan berubah lagi jadi jurus Chiak C. Sihning Bibit harus berpucuk Ketiga jurus itu merupakan jurus andalan Tiat Sinong Tergolong pula sebagai intisari ilmu pukulan Sudah pasti amat lihai dan dasyat Temgo Atwa melancarkan ketiga jurus itu sekaligus Si kipas emas Hoaneng sama sekali tidak pernah menyaksikan ilmu pukulan yang begitu lihai dan dasyat Dia hanya melihat dihadapannya penuh bayangan Temgo Atwa berserta bayangan-bayangan telapak tangannya Sebelum si kipas emas Hoaneng menyadari apa-apa Temgo Atwa sudah usai melancarkan ketiga jurus ilmu pukulan tersebut Pada jurus yang terakhir itu Justru jari tangan Temgo Atwa berhasil menyentus sekaligus menotok beberapa jalan darah di bagian dada si kipas emas Hoaneng Sesungguhnya Temgo Atwa dapat membunuhnya saat itu juga Namun karena gadis tersebut menghendaki orang-orang tersebut percaya bahwa dia adalah orang kepercayaan Liok Cihimmo Maka Temgo Atwa tidak turun tangan jahat terhadapnya Lagi pula tiada alasan baginya membunuh orang yang ingin bergabung dengan Liok Cihimmo Sehingga Temgo Atwa tidak mengerahkan lewekang pada jari tangannya Setelah berhasil menotok beberapa jalan darah di bagian dada si kipas emas Hoaneng Temgo Atwa pun segera mencelat mundur Sedangkan si kipas emas Hoaneng tak dapat bergerak di tempat Serta merasa kesemutan di sekujur badan Wajahnya telah berubah pucat pias Berselang sesaat, barulah Hoaneng dapat bernafas seperti biasa Semua orang langsung diam Mata mereka diarahkan pada Temgo Atwa Tampak tertegun dan terperangah Mereka sulit percaya, usia Temgo Atwa masih begitu muda namun kepandainya sudah begitu tinggi Orang-orang itu mana tahu kalau Temgo Atwa menggunakan ilmu pukulan andalan Tia Sinong? Sesungguhnya ilmu silat Temgo Atwa boleh dikatakan seimbang dengan si kipas emas Hoaneng Tapi begitu melancarkan serangan, dia langsung mengeluarkan jurus-jurus tersebut Kalau Temgo Atwa ingin mencabut nyawanya, sepuluh orang seperti si kipas emas Hoaneng pun akan mati di tangan gadis itu Suasana di perahu besar itu amat sepi Mendadak terdengar orang tua berambut perak tertawa gelak seraya berkata Sungguh beruntung sekali, tak disangka hari ini aku akan bertemu pewaris kawan lamaku Sungguh tidak salah, gelombang belakang mendorong gelombang di depan Sejak dahulu kala, para pendekar pasti muncul dari kaum muda Keponakanku, apakah gurumu baik-baik saja? Ucapan orang tua berambut perak itu ditujukan kepada Temgo Atwa, yang membuat gadis ini terheran-heran Menyaksikan sikap orang tua yang amat berwibawa itu, sudah dapat dipastikan bahwa dia merupakan tokoh tua yang luar biasa dalam merimba persilatan Maka Temgo Atwa segera membalikan badannya dan bertanya Apa maksud perkataan pamantua orang tua berambut perak itu tertawa gelak? Keponakan, tadi jurus-jurus serangan yang kau lancarkan itu jelas merupakan jurus-jurus andalan Tian Xin Ong Dia dan aku punya hubungan yang dalam sekali Karena itu aku memanggilmu keponakan, kau tidak perlu heran Begitu mendengar, terkejutlah hati Temgo Atwa Ketika mengeluarkan ketiga jurus ilmu silat itu, gerakannya amat cepat Namun orang tua berambut perak itu masih dapat melihat asal usul ilmu silatnya Dari sini dapat diketahui bahwa orang tua berambut perak itu bukan orang sembarangan Tetapi Temgo Atwa tidak ingat, siapa orang tua berambut perak itu Apabila ada menyebut namanya, mungkin masih bisa diketahui asal usulnya Setelah berpikir demikian, Temgo Atwa pun tertawa seraya berkata Sungguh tajam mata paman tua, tapi aku justru bukan murid Tian Xin Ong Beliau cuma mengajariku tiga jurus ilmu silat tersebut Orang tua berambut putih tertawa Tidak salah Berdasarkan ketiga jurus ilmu silat itu, sudah cukup bagaimu untuk memperoleh kedudukan tinggi di dalam istana Cicun Kiong Oh ya, siapa namamu dan nama suamimu? Temgo Atwa berpikir, namanya dan nama luleng pasti tidak diketahui sampai keseberang lautan Namun kalau menyebut nama asli, mungkin sudah tidak bisa mengelabdoi mereka Maka Temgo Atwa menyebut nama palsu Ketika orang tua berambut perak baru mau berkata, tampak seseorang yang kurus mendekatinya, membisikan Sesuatu di telinga orang berambut perak itu Orang tua berambut perak manggut-manggut, lalu memandang sejenak ke arah Temgo Atwa dan luleng Suara orang kurus itu amat perlahan dan rendah, sehingga Temgo Atwa dan luleng tidak dapat mendengar perkataannya Berselang sesaat, barulah orang kurus itu mundur dari situ, sedangkan orang tua berambut perak tertawa gelak Hari ini bisa bertemu kalian berdua, sungguh merupakan suatu takdir yang membantuku Kami mau ke istana Cicun Kiong, diterima liok Cihimu atau tidak, itu tergantung pada kalian berdua Temgo Atwa dan luleng amat cerdas, tapi saat ini mereka tidak dapat merabah apa maksud ucapan si orang tua berambut perak itu, serem tak berkata Sudah pasti kami akan membawa kalian ke sana, tapi perahu besar itu harus berlayar ke pulau Hekcioktu dulu Orang tua berambut perak tersenyum Itu merupakan urusan kecil, aku akan pesan mereka Sembari berkata, orang tua berambut perak itu pun mengajak Temgo Atwa dan luleng masuk ke dalam perahu Panjang perahu kira-kira belasan depa, lebar kurang lebih lima enam depa Perahu itu sungguh besar dan mewah Setelah Temgo Atwa dan luleng duduk, selain orang tua berambut perak, masih tampak delapan orang masuk ke dalam, termasuk si kipas emas hoaneng, mereka pun duduk di situ Orang tua berambut perak segera memperkenalkan mereka pada Temgo Atwa dan luleng Di antara delapan orang itu, Temgo Atwa pernah mendengar nama mereka, tapi ada juga yang tidak pernah didengarnya, mungkin mereka tinggal di seberang lautan dan termasuk golongan sesat Setelah memperkenalkan, orang tua berambut perak lalu duduk Temgo Atwa langsung bertanya Bolehkah aku tahu sebutan Paman Tua orang tua berambut putih tertawa gelak? Aku tidak memiliki nama besar, tak perlu disebutkan Temgo Atwa segera menambahkan Paman Tua jangan merendahkan diri, alangkah baiknya kami mengetahui sebutan Paman Tua, agar dapat berlaku lebih hormat Orang berambut perak tersenyum kemudian berkata perlahan-lahan Sudah cukup lama aku tinggal di seberang lautan, dulu memang punya nama di Tionggoan tapi sudah lama tidak diungkit orang Tahun ini aku sudah berusia delapan puluh, tiga puluh tahun lampau kaum rimba persilatan menjuluki Kuka Ohun Siu, orang tua pengait Sukma Ucapan orang tua berambut perak kedengaran amat tenang, nada suara pun datar Ketika Temgo Atwa dan Luleng mendengar nama tersebut, seketik air muka mereka berubah Ternyata mereka pernah mendengar dari orang tua masing-masing, bahwa puluhan tahun lampau, golongan lulus terdapat Tianho Silo, sedangkan golongan sesat Terdapat satu setan, satu orang tua Satu setan itu adalah Kui Sian Chuan Kui Sian Chuan sudah lama mati di tangan Seng Ling, muridnya sendiri Setelah membunuh guru sendiri, Seng Ling lalu mengangkat dirinya sebagai majikan istana setan, semua itu diketahui kaum dunia persilatan Satu orang tua adalah K. Ohun Siu yang dulu pernah bertikai dengan partai HW Asanpei Kalau membicarakan tingkatan, dia masih lebih tua setingkat dari lihat HW Echowusu Kepandainya amat tinggi sekali Namun 30 tahun lalu, K. Ohun Siu menghilang entah kemana, tidak pernah memunculkan diri lagi di dunia persilatan Karena itu, kaum dunia persilatan pun mulai melupakannya Walau Tem Goatwa dan Luleng tahu orang tua berambut perak itu bukan orang sembarangan, namun tidak menduga bahwa dia adalah K. Ohun Siu yang sama terkenalnya dengan Tian Ho Silo Seketika Tem Goatwa dan Luleng saling memandang, kemudian memberi hormat pada K. Ohun Siu seraya berkata Sungguh beruntung kami bisa bertemu lociam poe di sini K. Ohun Siu tertawa hambar Kalian berdua masih muda tapi berkepandaian tinggi, lagi pula begitu mendengar julukanku kalian sudah tahu akan asal-usulku, sungguh luar biasa Ya, kan Nona Tem dan Tuan Mudalu? Ucapan yang paling akhir itu, amat mengejutkan Tem Goatwa dan Luleng Padahal tadi Tem Goatwa menyebut nama palsu, agar pihak yang di dalam perahu tidak tahu asal-usulnya Akan tetapi, saat ini K. Ohun Siu justru mengetahui marga mereka Tanpa berjanji, Tem Goatwa dan Luleng langsung bangkit berdiri, Luleng cepat-cepat menghunus golok pusaka Suyang Tu K. Ohun Siu kelihatan seperti tiada urusan apapun, tertawa seraya berkata Mengapa kalian berdua harus tegang? Duduk dan bicara tidak akan terlambat kok Luleng membentak Kau sudah tahu siapa kami, masih mau bicara apa lagi? K. Ohun Siu tertawa gelak memekakan telinga, kemudian menyaut Kalian berdua sungguh berani, kalau bukan salah seorang di antara kami pernah melihat kalian berdua di istana Cicun Kiong Aku pun akan dibohongi kalian berdua Kini Tem Goatwa dan Luleng baru ingat, sebelum bertanding dengan si kipas emas Hoan Eng Saat itu terdengar suara seruan kaget Orang yang mengeluarkan seruan kaget itu, tentunya karena mengenali mereka berdua Mereka berdua tidak menduga akan terbuka kedoknya secepat ini, selain bertarung, sudah tiada jalan lain Luleng maju selangkah, ketika baru mau menyerang dengan golok pusaka Su Yang Tu, mendadak K. Ohun Siu mengibaskan tangannya seraya berkata Tunggu! Kibasan tangan itu menimbulkan tenaga yang amat dasyat, menerjang ke arah Tem Goatwa dan Luleng Kalau Luleng tidak tahu gelagat dan tidak memberatkan badannya, miscaya terpental oleh terjangan tenaga itu Setelah mengibaskan tangannya, K. Ohun Siu juga tampak tertegun, karena melihat Tem Goatwa dan Luleng tidak bergeming dari tempat Tem Goatwa segera berkata Kau sudah tahu siapa kami berdua, tentunya kita bukan kawan Kalau tidak bertarung sekarang, harus tunggu kapan? K. Ohun Siu tertawa, menyaut Tadi aku sudah bilang, kami mau ke istana Cicun Kiong, semua itu tergantung pada kalian berdua Hahaha, apakah kalian berdua sudah melupakannya? Kini Tem Goatwa dan Luleng baru menyadari akan maksud ucapan K. Ohun Siu tadi Ternyata K. Ohun Siu bermaksud menangkap mereka untuk dibawa ke istana Cicun Kiong Bukan main gusarnya Tem Goatwa dan Luleng dalam hati, Luleng berkata dengan dingin Liyok Cihimo juga ingin menangkap kami, namun tetap tidak tercapai Apalagi kau tua bangka, dapat berbuat apa terhadap kami? Walau Luleng berkata ketus dan kejam, tapi wajah K. Ohun Siu sama sekali tidak berubah Tampakkah Ohun Siu tersenyum? Lu Siu hiat, ketika kau masih muda juga tidak takut pada langit dan bumi Tapi kalau dipikirkan kembali hal itu sungguh menggelikan Kalau kalian ingin menderita, cepatlah turun tangan Luleng dan Tem Goatwa saling memandang, kemudian gadis itu berkata dengan suara rendah Harus coba dulu Luleng mengangguk sambil mengerahkan lewekangnya, badannya dibungkukan sedikit Jari tengah di tangan kanan segera bergerak ke arah K. Ohun Siu Ternyata Luleng telah mengeluarkan jurus Yit Chi Keng Tian Satu jari mengejutkan langit, sungguh cepat gerakan jurus tersebut Jari tengah Luleng mengeluarkan suara kemudian terdengar pula suara ser Tenaga Kim Kong Sin Chi sudah menerjang Wajah K. Ohun Siu tampak berseri, persis seperti orang tua yang welas asih Betapa cepatnya terjangan tenaga Kim Kong Sin Chi Kelihatannya terjangan itu sudah hampir menghantam dada K. Ohun Siu Namun mendadak badan K. Ohun Siu bergerak cepat ke belakang Di saat bersamaan tenaga Kim Kong Sin Chi telah menerjang dadanya Tetapi, Luleng merasa tenaga Kim Kong Sin Chi-nya seakan membentur sesuatu yang amat licin Sehingga tenaga jari saktinya meleset ke samping Boom! Sebuah kursi kayu yang ada di belakang K. Ohun Siu hancur berantakan terhantam tenaga Kim Kong Sin Chi itu Sedangkan K. Ohun Siu masih berdiri di tempat Wajahnya kelihatan berseri seakan tidak pernah terjadi apa-apa Menyaksikan itu, Luleng terkejut bukan main Sejak berhasil menguasai ilmu Kim Kong Sin Chi dan setiap kali Melancarkan serangan, tidak pernah Luleng mengalami hal seperti ini Bahkan si Nabi Setan Seng Ling pun tidak dapat menahan satu kali serangannya Saat ini dia telah menggunakan sembilan bagian tenaga Kim Kong Sin Chi Mengeluarkan jurusit Chi Kang Tian, satu jari mengejutkan langit Akan tetapi tidak dapat berbuat apa-apa terhadap K. Ohun Siu Luleng pun menjadi tidak tahu apakah harus melancarkan serangan kedua atau tidak Di saat bersamaan, K. Ohun Siu justru tertawa Lu Siu Hiap, kau masih muda tapi luakangmu sudah begitu tinggi Sungguh luar biasa Namun kalau dibandingkan denganku, kau masih kalah jauh Sedangkan Tem Goatwa yang berdiri tak jauh dari situ Juga melihat jelas akan kejadian tadi Kejadian itu membuat tanda tanya dalam hatinya Karena betapa dasyatnya tenaga Kim Kong Sin Chi yang dimiliki Luleng Sudah diketahui oleh Tem Goatwa Walau K. Ohun Siu memiliki luakang yang amat tinggi sebagai pelindung badan Namun tidak mungkin dapat menahan terjangan tenaga Kim Kong Sin Chi Berdasarkan kejadian itu, Tem Goatwa berkesimpulan bahwa K. Ohun Siu Pasti memakai suatu benda pusaka untuk melindungi badan Sehingga dapat membuat tenaga Kim Kong Sin Chi meleset Setelah berpikir Tem Goatwa segera berseru Adik Leng, jangan dengar dia Mari kita maju Ketika berseru, Tem Goatwa sudah memegang sebuah rantai besi Kemudian mendadak menyerang K. Ohun Siu dengan jurus Hai K. O. Ujolan, Laut Lapuk Batu Berlubang, badannya berkelebat ke depan menerjang orang tua itu Begitu melihat Tem Goatwa sudah menerjang Luleng pun ikut bergerak cepat menyerang K. Ohun Siu dengan Tian H. Ujolan Seng Sek Tiga jurus Harimau Langit Seketika tampak golok pusaka Su Yang Chu berkelebat-kelebat Sedangkan rantai besi di tangan Tem Goatwa meneru-duru Yang lain begitu melihat serangan-serangan yang amat dasyat itu langsung menyingkir K. Ohun Siu sedikit membungkukan badannya Kemudian menjulurkan jari tangannya yang bagaikan cakar besi menerobos serangan-serangan itu Luleng dan Tem Goatwa merasa ada tenaga yang amat kuat menerobos ke arah mereka Karena itu, Tem Goatwa segera berseru Adik Leng, mari kita ke geladak perahu Usai berseru, Tem Goatwa pun melancarkan sebuah pukulan Pukulan yang dilancarkannya itu menimbulkan suara yang menderu-deru dan diarahkan pada dinding ruang perahu Blam! Saat itu juga dinding ruang perahu berlubang Luleng cepat-cepat berseru Kau keluar duluan Tem Goatwa mengangguk, langsung melesat keluar Luleng juga melesat keluar mengikuti Tem Goatwa Namun terdengar suara ser Ser Luleng terbelalak Ternyata Kau Hun Siu sudah melesat Kehadapannya, bahkan kelima jarinya yang bagaikan cakar besi mengarah dada Luleng Sepertinya ingin menembus dada itu Bukan main terkejutnya Luleng Cepat-cepat dia mengayunkan golok pusaka Su yang tuh membabat lengan Kau Hun Siu Kali ini Luleng menggunakan care yang amat bahaya Dia mengayunkan golok pusaka Su yang tuh membabat lengan Kau Hun Siu Kalau berhasil, tentunya dapat merobohkan orang tua itu Tapi saat ini Kau Hun Siu begitu dekat Apabila babatannya tidak berhasil Kemungkinan besar dadanya akan tertembus oleh jari tangan Kau Hun Siu Tampak cahaya golok pusaka Su yang tuh berkelebat Sedangkan Kau Hun Siu cepat-cepat menarik tangannya sekaligus mencengkeram punggung golok pusaka Su yang tuh itu Luleng melihat gerakan Kau Hun Siu amat cepat sekali Tau-tau punggung golok pusaka Su yang tuh sudah tercengkeram oleh jari-jari tangan Kau Hun Siu Luleng langsung membentak keras seraya mengibaskan lengan kirinya Menggunakan jurusis yang piksen Empat penjuru pasti tumbuh Seketika terdengar suara Plak, 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 plak Jari tangan Luleng berhasil menotok dada Kau Hun Siu empat kali Namun Luleng merasa seolah-olah dia telah menotok suatu benda yang amat keras dan licin Tetapi karena tenaga Kim Kong Shin Chi betul-betul dasyat Badan Kau Hun Siu tetap tergoncang Dan secara tidak langsung hal ini telah menyelamatkannya Walu Luleng dari bahaya maut Ternyata ketika Kau Hun Siu berhasil mencengkeram punggung golok pusaka Su yang tuh Sebelah tangannya juga dijulurkan untuk mencengkeram dada Luleng Luleng menjadi gugup Karena sudah sulit baginya untuk berkelit Untung di saat bersamaan badan Kau Hun Siu tergoncang Maka cengkeramannya jadi terpaut sejengkal dari dada Luleng Luleng mengucurkan keringat dingin, cepat-cepat ia mundur Namun terasa ada tenaga yang amat kuat membetot golok pusaka Su yang tuh yang digenggamnya hingga terlepas Luleng telah kehilangan golok pusaka Su yang tuh Dia tidak berani bertindak gegabah, tetap melangkah mundur Terdengar suara hiruk pikuk di geladak perahu Luleng segera mengangkat kedua tangannya ke dekat dada untuk berjaga-jaga Kemudian bertanya lantang Kakak Goat, bagaimana keadaanmu Tem Goatwa menyaut? Aku tidak apa-apa Kau sendiri bagaimana? Ternyata setelah melesat keluar sampai di geladak perahu Tem Goatwa pun bertarung dengan kedelapan orang itu Walau dikeroyok delapan orang Namun Tem Goatwa masih dapat mengimbangi mereka Gadis itu mengeluarkan seluruh kepandainya Sehingga berhasil melukai tiga orang dengan ilmu chipset sinciang Luleng memandang keluar melalui lubang dinding Terlihat begitu banyak bayangan mengurung Tem Goatwa Tapi tampak pula rantai di tangan gadis itu berkelebat-kelebat Keliritannya Tain Goatwa masih di atas angin Agar Tem Goatwa tidak memikirkannya, dia segera berseru Kakak Goat, aku juga tidak apa-apa Sedangkan Kau Hun Siu tertawa gelap Hahaha Setelah menaruh golok pusaka Su Yang Tu ke atas meja Orang tua itu pun duduk di situ serta berkata Lu siau hiap, apakah kau masih belum mau menyerah? Luleng menatap golok pusaka Su Yang Tu yang ada di atas meja Ia berkata dalam hati Tadi aku kurang berhati-hati, sehingga Kau Hun Siu berhasil mendekatiku sekaligus merebut golok pusakaku Kalau golok itu masih berada di tanganku, aku akan mengeluarkan ilmu golok Tian Hao Semse untuk melindungi diri Sedangkan tangan kiri menyerang dengan ilmu Kim Kong Sinci Tentunya aku tidak akan kalah Setelah berkata dalam hati, luleng pun maju selangkah Sepasang matu Kau Hun Siu menyorot tajam Seperti dapat melihat tembus akan maksud hatinya Kau Hun Siu tertawa seraya berkata Kalau begitu, ambillah golok itu Sembari berkata Kau Hun Siu pun mengibaskan lengan bajunya ke arah meja Menimbulkan suara ser Seketika golok pusaka Su Yang Tu melayang ke arah luleng Otomatis luleng mengangkat sebelah tangannya untuk menerima golok pusaka tersebut Luleng adalah pemuda berhati lurus dan jujur Walau dia tahu Kau Hun Siu berasal dari golongan sesat Namun merupakan tokoh tua yang sudah hamat terkenal Tentunya tidak akan berlaku curang Luleng menganggap Kau Hun Siu benar-benar Akan mengembalikan golok pusaka Su Yang Tu kepadanya Karena itu, dia sama sekali tidak bercuriga Luleng langsung mengangkat sebelah tangannya untuk menerima golok pusaka Su Yang Tu yang melayang ke arahnya Akan tetapi, saat dia mengangkat sebelah tangannya Golok pusaka Su Yang Tu yang melayang ke arahnya mendadak melayang ke atas Luleng tertegun, karena takut tidak dapat meraih golok pusaka Su Yang Tu Maka tangan kanannya diangkat lebih tinggi untuk meraih gagang Dan tangan kirinya diangkat ke atas juga untuk memegang punggung golok pusaka Su Yang Tu tersebut Gerakan Luleng amat cepat Kelihatannya ia akan berhasil meraih golok pusaka itu Nyatanya memang begitu Akan tetapi karena sepasang tangannya terangkat ke atas Otomatis bagian dadanya terbuka semua Di saat bersamaan mendadak Kaohun Siu bergerak bagaikan segulung asap Tanpa mengeluarkan sedikit suara pun mendekati Luleng Sekaligus menekan dadanya Perubahan yang mendadak itu Membuat Luleng gugut dan agak panik Namun dia tidak peduli apapun Langsung diayunkannya golok pusaka Su Yang Tu membabat kepala Kaohun Siu Saat ini Luleng melakukan gerakan nekat Dia ingin terluka bersama atau mati bersama pula Tetapi karena tangan Kaohun Siu sudah menekan dadanya Maka gerakan Luleng menjadi sia-sia Kaohun Siu mengerahkan lewekangnya sekaligus mendorong Sehingga membuat Luleng terdorong mundur selangkah Dan ayunan golok pusaka Su Yang Tu membabat tempat Kosong Kalau Luleng tidak segera mengendurkan tenaganya Niscaya sepasang kakinya akan terbabat sendiri Pada saat bersamaan Kaohun Siu telah bergerak ke belakang Luleng Luleng ingin mengayunkan golok pusaka Su Yang Tu ke belakang Tapi terlambat Jalan darah Sintong Hiap di punggungnya telah ditotok Luleng pun roboh seketika Kaohun Siu tertawa gelak Hahaha Jai tua semakin pedas Kau bisa apa? Walau jalan darah di punggung sudah ditotok Tapi karena lewekang luleng amat tinggi Maka dia masih mampu bersuara Kau adalah tua bangka yang tak tahu malu Hanya berani membokong orang Dasar tak tahu malu Kaohun Siu cuma tertawa Tidak menyahut sama sekali Sementara Tem Goatwa yang bertarung di geladak perahu Semakin bertarung dengan gagah Kini Tem Goatwa sudah berhasil melukai 4 orang Masih tersisa 4 orang lagi yang menyerangnya Itu pun merupakan serangan yang tak berarti Ketika tidak juga melihat Luleng keluar dari ruang itu Hati Tem Goatwa mulai cemas Di saat bersamaan Tem Goatwa mendengar suara cacian Luleng Hatinya tersentak dan tahu Luleng sudah tertangkap oleh Kaohun Siu Saat ini dirinya sudah menjadi milik Luleng Bagaimana dia tidak cemas? Segera Tem Goatwa bersiul panjang sekaligus menggerakkan rantai besinya Sebelah tangannya juga melancarkan pukulan Citset Sin Chiang Keempat orang itu terhuyung-huyung ke belakang Sedangkan Tem Goatwa bergerak cepat melesat ke ruang itu melalui lubang di dinding Begitu sampai di dalam Dia melihat Luleng tergeletak di lantai dengan wajah penuh kegusaran dan sepasang matanya melotot Tem Goatwa segera bertanya Adik Luleng, bagaimana keadaanmu? Ketika bertanya, Tem Goatwa pun mendekatinya Mendadak Luleng berseru Awas belakang Tanpa menoleh, Tem Goatwa langsung melancarkan sebuah pukulan ke belakang Boom! Terdengar suara benturan, ternyata Tem Goatwa telah beradu pukulan dengan Kaohun Siu Ketika Tem Goatwa mendekati Luleng Saat itu Kaohun Siu menghampirinya tanpa mengeluarkan suara Tetapi waktu Kaohun Siu ingin turun tangan terhadap Tem Goatwa Luleng telah melihatnya Luleng langsung berseru memberi peringatan Seketika Tem Goatwa melancarkan sebuah pukulan ke belakang Dan berhasil menangkis pukulan yang dilancarkan Kaohun Siu Walau Tem Goatwa telah memiliki luleng yang tinggi Namun masih kalah jauh dibandingkan dengan Kaohun Siu Benturan itu membuatnya terpental satu langkah Jatuh duduk di lantai Sekilas Tem Goatwa melihat wajah Luleng seperti biasa Yang menandakan bahwa Luleng tidak terluka Hanya jalan darahnya yang tertotok Ketika Tem Goatwa terpental roboh Gadis itu pun menggunakan kesempatan tersebut Untuk menubruk luleng dan membebaskan jalan darahnya yang tertotok Ini merupakan gerakan reflek yang tidak diketahui Kaohun Siu Sedangkan saat ini kebetulan Kaohun Siu maju selangkah Untuk melancarkan pukulan kedua ke arah Tem Goatwa Pada saat yang sama, badan Luleng sudah bisa bergerak Luleng langsung menyerang pergelangan tangan Kaohun Siu Dengan jurus It Chi Keng Tian Jurus tersebut berhasil menghalau pukulan yang dilancarkan Kaohun Siu Sedangkan Tem Goatwa cepat-cepat mencelat ke belakang Begitu pula Luleng, ketika berhasil menghalau pukulan Kaohun Siu Dia pun berguling pergi lalu bangkit berdiri Kaohun Siu tertawa aneh Hari ini kalau kalian berdua berhasil lolos dari tanganku Aku pun tidak mau jadi orang lagi Sementara itu Luleng sudah berdiri dengan golok pusaka Su yang tu di tangan Dua kali dia dipecundang oleh Kaohun Siu Maka dia tahu kepandayan orang tua itu amat tinggi Ia tidak boleh main-main Luleng tidak berani menempuh bahaya untuk menyerang Kaohun Siu Dia segera mengajak Tem Goatwa untuk bersama-sama munkelur beberapa langkah sekaligus menghantam dinding yang di belakang hingga berlubang serta langsung keluar melalui lubang itu Namun mendadak tampak sosok bayangan berkelebat, tahu-tahu Kaohun Siu sudah berdiri di hadapan mereka Saat ini apabila Tem Goatwa dan Luleng berada di darat Kalaupun mereka tidak bisa menang tetapi masih ada kesempatan untuk melarikan diri Sekarang di sekeliling mereka adalah laut Mau mundur atau melarikan diri, sudah pasti tidak bisa Begitu melihat Kaohun Siu, Tem Goatwa segera menarik Luleng mundur beberapa langkah Saat itulah Luleng melihat sebuah papan besar dan lebar tergantung di sisi perahu Luleng segera berpikir, apabila tidak mampu melawan Kaohun Siu kemungkinan besar mereka masih bisa melarikan diri dengan papan tersebut Karena itu, dia cepat-cepat menyenggol Tem Goatwa Gadis itu pun telah melihat papan tersebut, dia langsung manggut-manggut, pertanda paham akan maksud Luleng Terdengar Kaohun Siu tertawa dingin, berkata Kalian berdua sudah siap? Tem Goatwa menyaut Kapan kau mau turun tangan, kami sudah siap melayanimu Meskipun Kaohun Siu tergolong tokoh tua yang sudah hamat terkenal, tapi kelihatannya agak merasa segan juga terhadap mereka berdua Sudah 30 tahun dia tinggal di seberang laut, selama itu dia terus melatih luakang, sehingga luakangnya bertambah maju Saat Kaohun Siu menerima beberapa kali pukulan yang dilancarkan Luleng, dia sama sekali tidak memakai suatu benda pusaka di badannya Ternyata dia mengandalkan bus yang cengkahi, hawa sakti pelindung badan, untuk menahan Kim Kong Si Chi yang dilancarkan Luleng Walau berhasil menahan Kim Kong Sin Chi, tetapi sebenarnya cukup membuat hati Kaohun Siu tersentak Oleh karena itu dia pun tidak berani meremahkan mereka berdua Begitu Tem Goat Hua usai menyahut, Kaohun Siu pun mengeluarkan dengusan dingin sambil maju selangkah Ketika melangkah maju terdengar pula suara krek yang amat nyaring, ternyata lantai papan yang amat tebal telah hancur diinjaknya Luleng cepat-cepat melintangkan golok pusaka Su yang tu di dekat dadanya, sedangkan Tem Goat Hua pun sudah bersiap-siap Gadis itu berbisik, adik Leng, kita berdua tidak boleh terpencar Luleng mengangguk, di saat bersamaan tampak jenggot Kaohun Siu berkibar-kibar, kemudian Kaohun Siu mendorong sepasang tangannya ke depan Luleng segera menggerakkan golok pusaka Su yang tu, namun terbendung oleh serangkum angin yang amat kuat sehingga membuat golok pusaka itu terpental balik Bukan main terkejutnya Luleng, sebab badannya sudah terhuyung-huyung ke belakang beberapa langkah menjadikan dia sedikit terpisah dari Tem Goat Hua Gadis itu segera berseru Adik Leng, cepat! Tanda petik! Tetapi di saat itu pula mendadak Kaohun Siu menerobos ke arah Tem Goat Hua sambil mendorong sepasang tangannya ke depan, terdengar suara hiruk pikuk di atas geladak perahu Luleng cepat-cepat maju ke depan sekaligus melancarkan pukulan dengan jurus Hang Mong Chohai, turun hujan gerimis, angin pukulan yang menderu-deru mengarah pada punggung Kaohun Siu Kaohun Siu tidak membalikan badannya untuk menangkis pukulan itu, dia tetap terus maju ke depan sehingga tenaga pukulan Luleng jadi berkurang, barulah Kaohun Siu menerima pukulan tersebut Ketika Kaohun Siu terus bergerak maju, dia pun menambah tenaga pada pukulannya sehingga bertambah dasyat dan membuat Tem Goat Hua tersurut mundur beberapa langkah Akhirnya Tem Goat Hua membentur pinggiran perahu Kalau Tem Goat Hua tidak dapat bertahan pasti dirinya akan tercebur ke laut Tem Goat Hua tahu akan bahaya yang ada, namun tenaga tersebut terus mendesaknya Gadis itu berdiri di sisi perahu, sama sekali tidak bisa bergerak Melihat keadaan Tem Goat Hua, Luleng segera maju Akan tetapi ia pun terhadang oleh bus yang cengkahi, hawa pelindung badan, yang dikerahkan Kaohun Siu, membuat badan Luleng tidak bisa maju Tem Goat Hua betul-betul dalam bahaya Mendadak Luleng membentak keras, tampak cahaya berkelebat ke arah Kaohun Siu, ternyata Luleng menyambitkan golok pusaka Suyang Tu ke arahnya Kaohun Siu menggeserkan badan, golok pusaka Suyang Tu melewati sisinya dan langsung mengarah pada Tem Goat Hua Di saat bersamaan, Tem Goat Hua sedang mengerahkan luokannya menahan tenaga telapak tangan Kaohun Siu, keadaannya amat bahaya dan kini golok pusaka Suyang Tu meluncur ke arah dirinya Terdengar Tem Goat Hua berteriak keras, tampak badannya berbalik ke belakang Bukan main terkejutnya Luleng menyaksikan itu, wajahnya berubah pucat pias, tidak tahu harus berbuat apa Memang sungguh kebetulan, ketika Tem Goat Hua jatuh ke arah laut, sepasang kakinya menginjak papan yang tergantung di sisi perahu Tem Goat Hua merasa senang dalam hatinya, sebab masih bisa meloncat ke atas Akan tetapi, sungguh tak terduga, golok pusaka Suyang Tu yang tadi menyambar ke arah dirinya, jatuh pula ke arah tali yang mengikat papan itu, sehingga tali itu putus seketika Tem Goat Hua masih sempat meraih golok pusaka Suyang Tu sebelum dia bersama papan itu merosot ke laut Luleng tampak gembira, walau Tem Goat Hua jatuh ke laut, namun masih punya harapan untuk hidup karena gadis itu berdiri di atas papan tersebut Memang tidak salah, papan itu jatuh ke permukaan laut sedangkan Tem Goat Hua berdiri di atas papan itu dengan menggenggam golok pusaka Suyang Tu Dia berteriak-teriak, tapi perahu hesar itu terus melaju dengan cepat, makin lama makin menjauh Kaohun Siu mendengus dingin, lalu membalikan badannya Luleng masih terus memandang laut nan luas itu sampai Tem Goat Hua bersama papan itu sudah tidak kelihatan Dapat dibayangkan, betapa dukanya hati Luleng Karena biarpun Tem Goat Hua berada di atas papan tapi tiada makanan dan minuman, apalagi kalau terjadi hujan badai, apakah gadis itu akan selamat? Hati Luleng amat cemas dan berduka, dia berdiri termangu-mangu di situ Ketika Kaohun Siu mengeluarkan dengusan dingin, Luleng pun tersentak dan sekaligus membalikan badannya Kaohun Siu menatapnya dengan tajam, terlihat pula tujuh-delapan orang yang berkepandaian tinggi berdiri di belakang Kaohun Siu Apabila orang tua itu memberi isyarat, mereka pasti langsung menyerang Luleng Kini Luleng tinggal seorang diri, golok pusaka Suyang Top pun sudah tidak berada di tangannya Luleng tahu keadaannya sangat berbahaya, ia segera mundur beberapa langkah sambil mengerahkan Luleng-kangnya, siap bertarung Terdengar Kaohun Siu tertawa gelap Lu siau hiap, apakah kau masih ingin bertarung Luleng tertawa dingin, menyaut Siapa yang bakal mati masih belum tahu, janganlah kau bermulut besar Kaohun Siu tertawa aneh serta berkata lantang Baik, pantas namamu amat terkenal, ternyata kau memiliki nyali besar Kalau kami mengeroyokmu, tentunya kau akan mati penasaran Mendengar perkataan Kaohun Siu, hati Luleng Menjadi tergerak, karena untuk menghadapi Kaohun Siu seorang diri sudah kewalahan, apalagi harus menghadapi mereka semua Kini mendengar ucapan Kaohun Siu, maka hatinya langsung tergerak untuk bertarung dengannya Kaohun Siu memang sudah hamat terkenal, namun kalau dia berhati-hati, mungkin tidak akan kalah itu lebih baik daripada dikeroyok semua orang Setelah berpikir sejenak, Luleng pun mengambil keputusan, Luleng tertawa dingin seraya berkata Kalaupun kalian maju semua, aku juga tidak akan merasa gentar Kaohun Siu tertawa terkekeh Hihihi, kau tidak perlu memanasi hatiku Luleng mendengus Hektometer Kaohun Siu, kalau kau memiliki sedikit kegagahan, mengapa berniat bergabung dengan Liyok Cihimo? Orang sepertimu memang tak berharga sama sekali Air muka Kaohun Siu langsung berubah mendengar itu, sepasang matanya pun berkilat-kilat menatap Luleng Berselang sesaat, terdengar Kaohun Siu tertawa terkekeh-kekeh memekatkan telinga Karena kau berkata begitu, maka aku akan menghajarmu sekaligus membuatmu agar mengetahui betapa luasnya ilmu silat di kolong langit Luleng berusaha tenang, ia menyaut Baik Mendadak Kaohun Siu mengibaskan tangannya ke belakang 7-8 orang yang berdiri di belakangnya, langsung terhuyung-huyung ke belakang beberapa langkah Di saat bersamaan, badan Kaohun Siu berkelebat, tahu-tahu dia sudah berada di tengah-tengah geladak perahu Bahkan menjulurkan tangannya menepuk ke arah Luleng Padahal saat ini Kaohun Siu dan Luleng berjarak hampir tiga depa Tapi ketika Kaohun Siu menepuk ke depan, seketika Luleng merasa serangkum tenaga yang amat kuat menerjang ke arahnya Luleng segera membungkukan badannya sedikit sambil mengerahkan tenaga, agar dirinya tidak terhuyung ke belakang Kaohun Siu berkata dengan dingin Kau masih berbau pupur, bila aku bertarung denganmu, sungguh merendahkan diriku sendiri Tapi kau yang ingin bertarung, maka aku akan membuatmu tahu diri Luleng sudah mengerahkan lewekangnya, namun wajahnya tetap tampak biasa Luleng tertawa hambar seraya menyaut Cepatlah kau turun tangan, jangan banyak omong kosong Di saat Luleng menyahut, dia pun berpikir, kini dirinya berada di atas perahu besar dan di empat penjuru adalah laut Kalau bisa mengalahkan Kaohun Siu, pasti dia dapat menguasai perahu besar ini Tapi ketika merasa ada tenaga yang amat kuat menerjang ke arahnya, dia pun tahu tidak gampang mengalahkan Kaohun Siu Seandainya dia yang kalah, apakah harus membiarkan Kaohun Siu membawanya ke istana Cicun Kiong? Kaohun Siu tidak seperti iblis merah Ban Hongdan Iblis Shijau Yu Sai Hoan Meskipun Kiong buhang menggunakan akal licik, belum tentunya dirinya bisa lolos Akhirnya Luleng mengambil keputusan kalau kalah, dia akan meloncat ke laut Dalam beberapa tahun ini pengalaman Luleng dalam dunia persilatan sudah bertambah banyak Maka walau berhadapan dengan musuh Tanglu meskipun ia merasa tegang, tapi tidak gugup atau panik Akan tetapi, perhitungan orang justru kadang-kadang meleset, sebab kejadian selanjutnya sungguh diluar dugaan Ketika mendengar ucapan Luleng, Kaohun Siu mengeluarkan suara dengusan lagi dan berkata Walau aku akan bertarung denganmu, aku tidak akan turun tangan duluan Aku akan membiarkan engkau menyerang duluan sebanyak lima jurus Mendengar itu, Luleng amat bergirang dalam hati Sesungguhnya dia tidak berani memastikan dapat mengalahkan Kaohun Siu Tapi tidak menyangka orang tua itu akan mengalah lima jurus padanya Luleng mengerutkan kening, lalu bertanya Apakah ucapanmu itu masuk hitungan Kaohun Siu tertawa dingin? Sudah pasti masuk hitungan Luleng segera membentak Bagus! Ketika membentak begitu, badannya maju empat langkah Setiap langkah mengeluarkan suara krek, 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 krek Pada lantai papan yang diinjaknya, terlihat bekas kakinya Ini berarti, Luleng telah mengerahkan Luekangnya hingga pada puncaknya Setelah maju empat langkah, maka jaraknya dengan Kaohun Siu cuma dua depas saja Tiba-tiba Luleng memekik keras Jurus pertama Tangan kanannya bergerak, terdengar suara boom dan serangkum tenaga jari menerjang keluar Itu adalah tenaga Kim Kong Sin Chi, jurus It Chi Keng Tian Satu jari mengejutkan langit Ilmu Kim Kong Sin Chi berjumlah 12 jurus Makin belakang makin lihai jurus-jurus itu Luleng belum mau mengeluarkan jurus ampuh dan lihai Ia hanya mengeluarkan jurus It Chi Keng Tian karena ingin tahu bagaimana cara Kaohun Siu menyambut serangannya Terdengar angin serangan meneru-deru menerjang ke arah Kaohun Siu Sedangkan badan Kaohun Siu sama sekali tidak bergerak Ketika angin serangan itu hampir menerjang badannya Barulah terlihat Kaohun Siu mengangkat sebelah kakinya ke atas Itu adalah gaya Kim Keh Tok Lip Ayam emas berdiri dengan sebelah kaki Sehingga badannya agak tergeser ke samping Setelah itu mendadak badannya berputar-putar dan berhasil mematahkan serangan yang dilancarkan Luleng Plak, plak, angin serangan itu menerjang ke arah layar Seketika pada layar itu tampak beberapa buah lubang besar Luleng tersentak menyaksikan gerakan Kaohun Siu Dia bersiul panjang sambil maju selangkah Dia tahu Kaohun Siu tidak akan ingkar janji Kaohun Siu pasti akan menerima serangannya sebanyak lima jurus dan tidak akan menyesal di tengah jalan Begitu maju selangkah, dia pun melancarkan sebuah serangan dengan jurus si Siang Noi Kseng Empat penjuru pasti tumbuh Terdengar suara yang menderu-deru dari empat penjuru menerjang ke arah Kaohun Siu Wajah orang-orang yang berdiri di geladak perahu langsung berubah begitu melihat serangan Luleng yang dasyat itu Sedangkan wajah Kaohun Siu kelihatan serius Begitu Luleng menyerangnya dengan jurus tersebut, dia pun mengangkat lengan kanannya, kemudian dikibaskan ke bawah Kibasan itu disertai dengan Luleng-nya, maka badannya seakan ditutupi tembok yang tak berwujud, sehingga dapat menahan tenaga serangan Luleng Gerakan mereka boleh dikatakan pada saat bersamaan, angin jari tangan Luleng menyerang Kaohun Siu dari empat penjuru, sedangkan Kaohun Siu juga mengerahkan lewekangnya untuk melindungi diri Seketika terdengar suara benturan yang amat dasyat Boom! 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 Luleng merasa tenaga jarinya tergetar balik, buru-buru Luleng mencelat ke belakang Terdengar lagi suara hiruk pikuk, ternyata semua barang yang ada di geladak perahu telah berantakan tersapu oleh kedua tenaga itu Sedangkan badan orang-orang yang berdiri di sekitarnya, bergoyang-goyang Walau Kaohun Siu tetap berdiri di tempat, namun Sepasang kakinya telah amblas ke dalam papan lantai, ternyata dia telah memberatkan badannya agar tak bergeming Ketika melihat kedua jurus serangannya tidak membuahkan hasil apa-apa, Luleng segera bersiul panjang, kemudian sepasang tangannya bergerak serentak Tangan kanannya menyerang dengan jurus Tiantekuntun, langit bumi kacau balau, sedangkan tangan kiri menyerang dengan jurus Hangmong Chohai, turun hujan gerimis Kedua jurus ini merupakan jurus terlihai dari ilmu Kim Kong Sin Chi Seketika terdengar suara yang menggelegar-gelegar, suara angin serangan itu begitu dasyat sehingga sama sekali tidak terdengar suara angin laut maupun suara ombak Angin serangan itu bagaikan sebuah jala besar mengurung Kaohun Siu, bahkan juga menekan dari atas Tampak badan Kaohun Siu dibungkukan sedikit, mendadak dari mulutnya keluar suara siulan yang amat menggetarkan sukma, sepasang tangannya diangkat ke atas Ternyata Kaohun Siu mengerahkan bus yang cengkahi untuk menahan serangan Luleng Luleng tidak berani bertindak ayal lagi, sebelah kakinya menginjak Tiong Kiong, garis tengah, yang sebelah ditekukan, langsung menambah dengan satu jurus BWO Agokat Bunga BWM memekar lima kali Jurus tersebut menimbulkan lima rangkum angin jari, menerjang keluar tanpa mengeluarkan suara Sesungguhnya Kaohun Siu sudah berhasil menahan kedua jurus serangan tadi dengan luleng yang dikerahkannya Akan tetapi secara mendadak jurus BWO Agokat telah menerjang ke arahnya tanpa mengeluarkan suara, sehingga Kaohun Siu tidak siap dan Lima rangkum tenaga jari itu menerjang perutnya Luakangnya Kaohun Siu amat tinggi dan begitu bertarung dengan orang, secara otomatis bus yang cengkahi pasti melindung badannya Namun ilmu Kim Kong Sin Chi merupakan ilmu yang amat luar biasa Begitu lima rangkum tenaga jari menerjang perutnya, seketika perutnya terasa sakit sekali Hawa murninya nyaris buyar Cepat-cepat Kaohun Siu mencelat ke belakang Setelah mencelat enam tujuh langkah, barulah Kaohun Siu dapat melenyapkan hampir setengah dari tenaga serangan Kim Kong Sin Chi Lu Leng menatapnya dengan heran, seolah-olah tidak percaya pada penglihatannya sendiri ketika melihat wajah Kaohun Siu cuma tampak berubah sekilas, namun tidak roboh Apabila mereka berdua bertanding dengan Kera, siapa yang berhasil menyentuh pihak lawan, maka Lu Leng akan menjadi pemenang dan Kaohun Siu sudah terhitung kalah Tetapi mereka berdua tidak bertarung secara demikian, dan mereka tetap akan bertarung mati-matian Lu Leng tahu lima jurus telah lewat, sudah saatnya bagi Kaohun Siu untuk balas menyerang, mungkin akan sulit menghadapinya Karena itu Lu Leng segera menyerang lagi, mengarah pada bagian bawah Kaohun Siu, agar Kaohun Siu roboh di geladak perawulah menyerang lagi dengan jurus Tiantekuntun, Langit Bumi Kacau Balau, dan jurus Hangmong Chohai, turun hujan gerimis, untuk memperoleh kemenangan Akan tetapi Kaohun Siu telah gusar ketika terdesak oleh Lu Leng yang menggunakan jurus BWO Agokat Bunga BWM memekar lima kali Ketika Lu Leng baru mau menyerang, Kaohun Siu pun menarik nafasnya dalam-dalam, kemudian badannya mencelat ke atas hampir tiga depa Lu Leng sama sekali tidak menyangka akan hal itu, di saat ga menyerang tempat kosong, seketika ia merasa adanya ketidakberesan Lu Leng langsung membungkukan badannya sedikit, sambil menyerang dengan jurus Yanghang Chak Yun, sepasang puncak menembus sawan Kembali Kaohun Siu mengerahkan hawa murninya, hingga badannya mencelat ke atas lagi hampir dua depa jaraknya sekaligus mengibaskan lengan bajunya ke bawah Terasa tenaga yang amat kuat menekan ke bawah mengarah kepala Lu Leng Bukan main terkejutnya Lu Leng, ia tahu dirinya tidak akan kuat menangkis serangan itu Cepat-cepat ia membungkukan badan seraya mencelat ke samping laksana kilat Walau Lu Leng bergerak secepat kilat, tapi gerakan Kaohun Siu jauh lebih cepat lagi, terdengar suara Serp, serp Ternyata salah sebuah lengan baju Lu Leng telah tersobek oleh jari tangan Kaohun Siu Pada saat yang sama, jari tangan Kaohun Siu juga melewati bahunya, seketika bahunya sakit sekali Betapa terkejutnya Lu Leng, karena jari tangan yang cuma melewati bahu sudah terasa begitu sakit, jangan-jangan tulang bahunya telah patah Lu Leng cepat-cepat mencelat mundur Tetapi pada saat itu juga Kaohun Siu telah menerjang ke arahnya sambil melancarkan pukulan Sudah dua kali Lu Leng berkelit, jelas ia sudah berada di bawah angin Lu Leng juga menyadari apabila ia terus-menerus berkelit, akhirnya dirinya pasti akan roboh Karena itu ketika melihat Kaohun Siu melancarkan pukulan ke arahnya, dia pun tidak berkelit lagi melainkan menjulurkan jari tangannya menotok jalan darah di lengan Kaohun Siu Mendadak lengan Kaohun Siu diturunkan ke bawah, kemudian mencengkeram ke atas mengarah pada Nadi Lu Leng Lu Leng sama sekali tidak menduga jurus Kaohun Siu berubah begitu cepat Apa boleh buat, Lu Leng terpaksa harus menangkis Di saat tangannya baru bergerak, sudah terdengar Kaohun Siu tertawa gelak sekaligus menggerakkan tangannya ke arah dada Lu Leng Perubahan itu amat cepat, Lu Leng ingin berkelit, tapi jarak mereka sudah begitu dekat Lagi pula serangan Kaohun Siu amat cepat, ia sudah tidak keburu berkelit lagi selain menangkis Terpaksa mau tidak mau Lu Leng terpaksa harus menangkis serangan itu Boom! Terdengar suara benturan, ternyata mereka sudah mengadu pukulan Terjangan tenaga Kaohun Siu yang amat hebat membuat Lu Leng termundur tiga langkah Belum lagi Lu Leng berdiri tegak Kaohun Siu sudah menerjang ke arahnya dengan sepuluh jari terpentang lebar Ketika melihat serangan ini Lu Leng tahu sulit baginya untuk berkelit Namun mendadak timbul suatu ide dalam hatinya, ia membiarkan dirinya mundur hingga membentur pinggiran perahu Di saat badannya condong ke belakang membentur pinggiran perahu, sepuluh jari tangan Kaohun Siu pun sudah berada di depan matanya Lu Leng menahan nafas dengan hati berdebar-debar ketika jari-jari tangan itu mendekati mukanya Mendadak Lu Leng menggerakkan tangan kanannya menyerang Kaohun Siu dengan jurus yang hangcak yun, sepasang puncak menembus sawan Lu Leng berharap akan memperoleh kemenangan walau sudah berada di bawah angin Walau Kaohun Siu berhasil mencakar mukanya, tapi orang tua itu pun pasti akan terluka parah oleh serangannya Mereka berdua bergerak begitu cepat, dan serangan Lu Leng ini telah membuat Kaohun Siu tertegun Kekagetan Kaohun Siu membuat gerakannya menjadi lamban, sehingga Lu Leng memperoleh kesempatan baik Jurus yang hangcak yun, sepasang puncak menembus awan, berhasil menyerang perut Kaohun Siu Setelah berhasil dengan serangan itu, Lu Leng pun segera mencelat mundur secepatnya Plak! Plak! Terdengar suara yang amat keras dua kali, karena Lu Leng sedang mencelat mundur maka dia tidak sempat melihat apa yang telah terjadi Setelah berdiri tegak barulah Lu Leng melihat ke arah Kaohun Siu, tampak wajah Kaohun Siu berubah ke hijau-hijauan, termundur-mundur ke belakang Memang sungguh diluar dugaan kejadian itu, karena Kaohun Siu sudah berada di atas angin maka dia yakin serangannya tadi pasti berhasil merobohkan Lu Leng Dia sama sekali tidak menduga di saat kritis itu, Lu Leng justru menyerangnya dengan nekat sehingga membuatnya tertegun dan gerakannya jadi agak kelamban Tidak aheran Lu Leng memperoleh kemenangan Ketika terkena serangan yang dilancarkan Lu Leng, Kaohun Siu pun segera melancarkan sebuah pukulan ke arah Lu Leng Namun Lu Leng sudah mencelat mundur dan luputlah dia dari serangan Serangan yang dilancarkan Lu Leng memang berhasil tapi tidak telak mengenai tempat yang berbahaya Hanya membuat Kaohun Siu termundur-mundur dan darah pun terasa bergojak Kalau tidak memiliki luakang yang tinggi, pasti Kaohun Siu sudah roboh seketika Seandainya tadi Lu Leng tidak mencelat mundur, bahkan melancarkan serangan lagi Kaohun Siu pasti akan terluka parah dan Lu Leng pun akan memperoleh kemenangan yang gemilang Tapi Lu Leng menganggap apabila diabisa lolos dari serangan Kaohun Siu, itu sudah membuatnya amat bersyukur dalam hati Mereka berdua berdiri tegak di geladak perahu, hanya berjarak beberapa depa saja Kaohun Siu menghimpun hawa murninya untuk menekan darahnya yang bergejolak Sedangkan Lu Leng yang berhasil lolos dari bahaya terus menatap Kaohun Siu, tidak berani melancarkan serangan Suasana di geladak perahu pun jadi hening, hanya terdengar suara ombak yang menderu-deru Kaohun Siu yang bergebrak dengan Lu Leng tidak berhasil merobohkannya, sebaliknya malah dipecundang dua kali Hal ini membuat Kaohun Siu amat gusar, wajahnya berubah ke hijau-hijauan Ia tertawa aneh seraya berkata, sungguh tak bernama kosong Lu Leng tertawa dingin Menang dalam keadaan bahaya Sahutan yang tidak merendahkan diri Kaohun Siu, membuat orang tua itu tak dapat berkata apa-apa Sepasang matu Kaohun Siu tampak menyorot tajam Mendadak ia merogoh ke dalam bajunya, ketika dikeluarkan, tangannya sudah dikepalkan Kaohun Siu menatap Lu Leng dengan tajam, bocah, mari kita bertarung dengan senjata Lu Leng tahu Kaohun Siu telah dipecundangnya dua kali, sudah pasti tidak akan menyudahi urusan begitu saja Tetapi Lu Leng tidak menduga Kaohun Siu akan menantangnya bertarung dengan senjata Itu berarti Kaohun Siu sudah hamat membencinya, sekaligus ingin membunuhnya pula Lu Leng tertegun, dia tidak tahu senjata apa yang digenggam Kaohun Siu Setelah berpikir, Lu Leng tertawa dingin dan berkata Senjataku telah hilang, bukankah kau tahu itu Kaohun Siu tertawa terkekeh-kekeh Kalau begitu, terimalah nasibmu Lu Leng tertawa panjang Kau memiliki senjata lihai apa? Aku ingin mengetahuinya Usai menyahut, Lu Leng pun bersiap-siap berkelit apabila Kaohun Siu menyerangnya Kaohun Siu terus tertawa, lama sekali barulah berkata Aku menggunakan senjata apa? Memangnya gurumu Tidak pernah memberitahukan? Mendengar itu, Lu Leng jadi tertegun Lu Leng memang pernah mendengar tentang Kaohun Siu Tapi tidak pernah mendengar tentang senjata apa yang dipergunakannya Lu Leng tertawa Senjata apapun di tanganmu, aku sudah siap menghadapinya Kaohun Siu tertawa aneh Hihihi Kalau begitu, lihatlah senjataku Ketika berkata, Kaohun Siu juga menjulurkan tangannya ke depan sambil membuka kelima jarinya Lu Leng segera memandang ke situ, dia langsung terbelalak saking terkejut Ternyata di telapak tangan Kaohun Siu terdapat sebuah kaitan kecil yang memancarkan cahaya Di ujung kaitan itu terikat seutas rantai yang amat halus, memancarkan cahaya yang bergemerlapan Kaohun Siu tertawa gelak Bocah, kau sudah melihat senjataku? Bisa mati di bawah tanganku, kau pun boleh merasa bangga Sedangkan Lu Leng berpikir, kaitan kecil dan rantai yang begitu halus Bagaimana cara mempergunakannya? Ketika Kaohun Siu usai berkata, tangan kanannya pun bergerak Terdengar suara ser Senjata di tangannya meluncur bagaikan meteor ke arah Lu Leng Bukan main terkejutnya Lu Leng, ia segera meloncat mundur Ternyata dia sudah siap dari tadi, maka gerakannya amat cepat Tetapi pada saat itu juga tampak cahaya berkelebat melewati badannya Seketika Lu Leng merasa lengannya jadi kencang, sehingga tak dapat bergerak sama sekali Kejadian itu amat cepat dan diluar dugaan Lu Leng Betapa terkejutnya Lu Leng ketika merasa lengannya tak dapat bergerak Sebelum dia tahu apa yang telah terjadi, sepasang kakinya pun terasa tidak dapat bergerak Langsung dia roboh di atas geladak perahu Lu Leng pun bergerak cepat, dia menggunakan tangan kirinya untuk menyerang Namun di saat itu pula lengan kirinya terasa kesemutan, kemudian tidak dapat bergerak lagi Kini baru Lu Leng melihat jelas, ternyata sepasang tangan dan kakinya terikat oleh rantai yang amat halus Yang membuat sekujur badannya jadi lemas tak bertenaga Karena halusnya rantai itu, jika tidak dilihat dengan teliti, metu biasa akan sukar melihatnya Lu Leng berusaha meronta untuk memutuskan rantai halus itu, namun tidak berhasil Dia tercengang dan mendongakan kepala melihat Tampak wajah K.O. Hun Siu berseri-seri sambil mendekatinya Lu Siow Hiap, K.O. Hun Siu, rantai pengaet Sukma, ku merupakan senjata pusaka Lagi pula mengandung racun yang membuat sekujur badan orang kesemutan Dalam rimba persilatan, belum ada orang yang berhasil lolos dari senjataku ini lho Apa yang kau rasakan sekarang? Lu Leng tidak menyahut, dia hanya mendengus dingin sambil memalingkan kepalanya K.O. Hun Siu tertawa gelap Hahaha, sesungguhnya saat ini kalau ku angkat sebelah tanganku, nyawamu pasti melayang ke akhirat Namun aku akan membiarkanmu hidup beberapa hari, setiba di istana Cicun Kiong, barulah kau akan mati Diam-diam Lu Leng menghela nafas panjang, kemudian memejamkan matanya tak mau bersuara K.O. Hun Siu menjulurkan tangannya, menjinjing Lu Leng lalu dibawa ke dalam perahu Lu Leng sama sekali tidak membuka matanya Ketika badannya terbanting ke lantai, barulah dia membuka matanya Tampak K.O. Hun Siu berdiri di hadapannya sambil mengangkat sebuah besi Sebetulnya besi itu dipergunakan untuk menindih perahu dengan berat hampir 800 kaki, terlihat pula seuntai rantai melekat pada besi tersebut K.O. Hun Siu menjulurkan tangannya, menotok jalan darah Tai Pai Hiat di pinggang Lu Leng Setelah itu dia pun menarik tangan kanannya Seketika tampak cahaya berkelebat, ternyata K.O. Hun Siu telah menarik kembali senjatanya yang melilit badan Lu Leng Setelah senjata itu terlepas, rasa kesemutan itu pun hilang seketika Namun badan Lu Leng tetap tidak bisa bergerak, karena jalan darah Tai Pai Hiatnya telah ditotok K.O. Hun Siu membelenggu kaki Lu Leng dengan rantai yang melekat pada besi besar itu Ia tertawa seraya berkata Lu Siu Hiap, beristiralah baik-baik di sini Sepasang mata Lu Leng membara, namun tidak bisa berbuat apa-apa K.O. Hun Siu membalikan badannya, meninggalkan tempat itu Lu Leng terbelenggu di situ, dia teringat Tem Goatwa yang terapung di tengah laut Dapat dibayangkan betapa sedih hatinya Berselang sesaat hatinya mulai tenang, segera dihimpunya hawa murninya untuk menembus jalan darahnya yang tertotok Tapi tidak berhasil sama sekali Lu Leng menghela nafas panjang, dia merasa perahu itu melaju dengan tenang Dari sini menuju ke daratan, entah masih membutuhkan waktu berapa lama Setiba di darat nanti ia pun masih meragukan apakah dirinya masih punya kesempatan untuk meloloskan diri atau tidak Hati Lu Leng menjadi kacau dan rasanya ingin menangis sekeras-kerasnya karena teringat pada Tem Goatwa Oode, wow! Bagaimana keadaan Tem Goatwa yang jatuh ke laut bersama papan itu? Setelah meraih golok pusaka Suyang Tu, badannya pun merosot ke bawah, dia justru merosot pada papan yang amat lebar itu. Keadaannya saat itu benar-benar amat berbahaya, sedangkan luleng yang berada di perahu kemungkinan besar juga akan celaka di tangan Kaohun Siu. Karena itu ketika sepasang kakinya menginjak papan, Tem Goatwa menghimpun hawa murninya untuk mencelat ke atas perahu. Akan tetapi perahu itu telah melaju beberapa depa. Tem Goatwa tertegun, sangat sulit bagi dirinya untuk mencapai perahu tersebut. Tem Goatwa berteriak-teriak sambil menggerak-gerakan golok pusaka Suyang Tu. Adik Leng! Adik Leng! Adik Leng! Leng yang berdiri di pinggir perahu, hanya mehat cahaya golok berkelebat-kelebatlah sama sekali tidak mendengar suara teriakan Tem Goatwa, lagi pula makin lama perahu itu makin menjauhi Tem Goatwa yang berada di atas papan, tak lama kemudian papan itu pun sudah tidak kelihatan. Hati Tem Goatwa seperti tersayat ketika melihat perahu itu kian menjauh, tapi samar-samar dia masih melihat Leng menerjang ke arah Kaohun Siu, mereka berdua jadi bertarung sengit. Namun bagaimana hasil pertarungan itu, Tem Goatwa sama sekali tidak mengetahuinya. Kini yang disaksikan Tem Goatwa hanya laut nan luas, sedangkan perahu itu sudah tidak kelihatan. Gadis itu berdiri termangu-mangu di atas papan, walau tiada ombak papan itu tetap bergoyang-goyang. Setelah termangu-mangu beberapa saat, barulah Tem Goatwa duduk. Selain pasrah, sekarang dia betul-betul tidak dapat berbuat apapun. Tak henti-hentinya dia menghela nafas, sepasang matanya pun sudah bersimbah air. Dia terus duduk tak bergerak. Tak lama hari pun mulai gelap, dia menjeleng-gelengkan kepala, kemudian bangkit berdiri. Pada papan itu sama sekali tidak terdapat makanan maupun minuman di sekelilingnya hanya terdapat air laut. Hal ini amat mencemaskan hati Tem Goatwa. Ketika hari sudah gelap, Tem Goatwa pun membaringkan dirinya di atas papan tersebut sambil memandang langit yang penuh diliputi bintang-bintang yang berkerlap-kerlip. Tem Goatwa tidak tahu dirinya akan terapung berapa lama, juga tidak tahu dirinya akan selamat atau tidak. Semuanya tergantung pada nasib dan takdir. Walaupun memiliki kepandayan tinggi, dalam keadaan begini, sama saja seperti tidak berkepandayan apa-apa. Setelah hari sudah larut, barulah Tem Goat pulas, karena teramat risau, dia pun bermimpi yang aneh-aneh. Keesokan harinya, dia terjaga dari tidurnya karena tersorot oleh sinar matahari, matanya terbuka perlahan-lahan, dan yang dilihatnya hanya laut nan luas. Tem Goatwa menghela nafas panjang, sedangkan papan itu terus terapung di permukaan laut. Tak terasa sehari sudah lewat lagi. Ketika hari mulai gelap, Tem Goatwa mulai merasa haus dan lapar. Kini dia berada di tengah-tengah laut, ingin menangkap seekor ikan untuk disantap hidup-hidup juga tidak mungkin. Tem Goatwa cuma duduk termenung di atas papan. Itu, terus memandang laut nan luas itu sambil menanti hari cepat berganti. Sungguh resah hatinya, dia ingin berteriak sekeras-kerasnya, namun tidak bertenaga dan tak bersemangat. Tak lama hari semakin gelap, awan hitam pun menyelimut di langit. Tem Goatwa berharap segera terjadi hujan hadai, agar dirinya tenggelam saja ke dasar laut. Dia terus memandang laut, rasanya ingin sekali dia meloncat ke dalam laut, namun tak lama kemudian mendadak dia merasa aneh. Di langit tiada bintang, laut pun gelap gulita. Akan tetapi, dia melihat secercah cahaya di kejauhan yang bergerak-gerak di permukaan laut. Tentunya air laut tidak akan memancarkan cahaya, kalau begitu dari mana munculnya cahaya itu? Kalau bukan sebuah perahu, sudah pasti adalah sebuah daratan. Tem Goatwa menjadi girang karenanya. Dia terus memandang ke arah cahaya itu dengan penuh perhatian, tampak cahaya itu makin lama makin mendekat. Berselang beberapa saat, Tem Goatwa sudah dapat melihat dengan jelas, ternyata cahaya itu berjumlah tujuh titik yang tidak lain adalah tujuh buah lentera yang menyala terang. Tujuh buah lentera itu, bergantung di atas sebuah perahu. Sedangkan papan yang diduduki Tem Goatwa justru terapung menuju ke arah perahu itu. Begitu pula sebaliknya perahu itu terus melaju ke arah Tem Goatwa. Betapa girangnya gadis itu, tidak peduli orang macam apa yang berada di perahu itu, yang jelas lebih baik daripada seorang diri terapung di laut. Tak seberapa lama perahu itu sudah semakin dekat, Tem Goatwa pun dapat melihat lebih jelas. Tampak seseorang berdiri di geladak perahu itu. Di bawah sinar lentera terlihat jelas bentuk badan orang itu, Tem Goatwa merasa mengenalnya. Tem Goatwa menahan nafas, melihat lagi dengan penuh perhatian dan hatinya pun mulai berdebar-debar. Walaupun saat ini di laut amat gelap, dia dapat melihat perahu dan orang tersebut, karena ketujuh lentera yang menyala terang. Sebaliknya orang yang berdiri di geladak perahu sama sekali tidak dapat melihatnya, karena gelap gulita, juga tidak mehat ada sebuah papan terapung di permukaan laut. Sebenarnya saat melihat ada perahu menuju ke arahnya, Tem Goatwa sudah mau berteriak. Tetapi begitu melihat jelas siapa orang yang berdiri di geladak perahu, dia pun jadi tertegun sehingga tidak dapat berteriak. Walau jarak masih agak jauh, namun Tem Goatwa tetap mengenali siapa orang itu, tidak lain adalah Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek. Kalau beberapa hari yang lalu Tem Goatwa belum berada dalam pelukan luleng dan sekarang melihat Tong Hangpek, pasti dia merasa senang sekali, bahkan akan menangis sepuas-puasnya untuk melampiaskan rasa hatinya. Saat ini begitu melihat Tong Hangpek, hatinya seperti tertusuk-tusuk, bahkan juga merasa tiada muka berjumpa dengannya. Karena saat ini dia merasa benar-benar telah mengkhianati cinta Tong Hangpek. Walaupun semua itu ada sebab-sebabnya dan ada pula orang yang menjadi pelaku terjadinya kejadian di Chin Yun Ling, yaitu Liu Qihimo. Kegirangannya ketika tadi melihat perahu langsung sirna seketika, dan Tem Goatwa pun cepat-cepat tengkurap agar Tong Hangpek tidak melihat dirinya. Sementara jarak antara perahu yang ditumpangi Tong Hangpek dan papan yang terapung di permukaan laut semakin mendekat. Saat ini Tem Goatwa sudah mengucurkan air mata. Dalam hati ia terus memanggil nama Tong Hangpek, tapi ia pun berharap agar perahu itu cepat-cepat lewat agar Tong Hangpek tidak melihatnya. Tem Goatwa cuma bisa berharap begitu, namun tidak bisa mencegah papan itu bertuburkan dengan perahu tersebut. Papan dan perahu itu semakin mendekat, Tem Goatwa mendongakan kepala. Dilihatnya wajah Tong Hangpek begitu murung, seakan sedang memikirkan sesuatu, tak terasa air mata Tem Goatwa pun mengucur lebih deras lagi. Mendadak terdengar suara bum Tem Goatwa pun merasa papan itu tergoncang hebat, ternyata sudah terjadi tuburkan. Badan Tem Goatwa terpental ke belakang. Seketika tampak bayangan Tong Hangpek berkelebat ke arah papan itu, sedangkan Tem Goatwa sudah terjatuh ke laut. Begitu terjatuh ke laut, Tem Goatwa pun membiarkan dirinya tenggelam. Ternyata karena ia merasa tiada keberanian untuk menceritakan tentang urusannya bersama luleng pada Tong Hangpek, maka Tem Goatwa tidak mau bertemu Tong Hangpek dan rela mati di dasar laut. Di permukaan laut tetap gelap gulita, sedangkan Tem Goatwa berusaha agar dirinya tenggelam. Mendadak dia merasa di sekitarnya muncul bunga-bunga air laut, di saat bersamaan dia pun merasa ada sebuah tangan yang amat kuat merangkulnya. Tem Goatwa tak dapat meronta, badannya perlahan-lahan dibawa ke permukaan laut. Tak lama dia sudah berada di permukaan laut, dibukanya matanya dan, ia melihat yang membawanya ke permukaan laut adalah Tong Hangpek. Tong Hangpek memandangnya, seketika Tem Goatwa menundukkan kepala lah tidak berani beradu pandang dengannya, kemudian berteriak. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Giyok bin Sien Kun Tong Hangpek tidak bersuara, sebelah tangannya merangkul Tem Goatwa dan sebelah lagi meraih seutas tali yang terjulur turun dari atas perahu. Tong Hangpek menarik tali itu, tampak badannya bersama Tem Goatwa terbang ke atas masuk ke dalam perahu. Begitu sampai digeladak perahu, barulah Tong Hangpek melepaskan rangkulannya. Saat itu pula Tem Goatwa meloncat lagi hendak mencebur ke laut, namun mendadak tampak sosok bayangan berkelebat ke arahnya sekaligus memegang lengannya serta memanggil dengan suara dalam. Goatwa! Air mati Tem Goatwa sudah bercucuran, tapi masih sempat berteriak-teriak sambil meronta-ronta. Lepaskan aku, biarkan aku pergi! Wajah Tong Hangpek tampak serius, serta berkata dengan sungguh-sungguh. Goatwa, dengar kata-kataku. Tem Goatwa agak tenang, ia menghela nafas panjang seraya berkata. Masih mau mengatakan apa? Tong Hangpek menariknya mendekat. Goatwa, aku sudah pikir secara seksama dan matang. Kita berdua saling mencinta, apa yang telah terjadi di Ching Yuneling anggap saja tidak pernah terjadi dan kita masih boleh jadi suami istri. Mendengar itu Tem Goatwa jadi tertegun. Hatinya kebat-kebit, mengerti akan dirinya sendiri. Kini dia sudah tidak bisa terlepas dari suatu jaringan cinta. Berada di antara Tong Hangpek dan Luleng. Seharusnya sudah tiada pilihan lain lagi baginya, dia harus menyerahkan diri pada Luleng. Akan tetapi sekarang dia bertemu kembali dengan Tong Hangpek yang tidak tahu akan perubahan itu. Tem Goatwa mendungakan kepala, wajahnya pucat pias dan terus menatap Tong Hangpek. Tong Hangpek segera bertanya. Goatwa, bagaimana menurutmu? Tem Goatwa menyahut menyimpang dari pertanyaan itu. Ba, bagaimana kau bisa berada di Laut Tong Hangpek, menyaut. Setelah berpisah dengan anak Luleng, tak lama aku pun mendengar dari orang bahwa Luleng tertangkap oleh Iblis Merah dan Iblis Shijau, akan dibawa ke Istana Cicun Kiong. Oleh karena itu aku pun mengejar ke sana, namun anak Luleng berhasil meloloskan diri. Aku pun dengar dari orang, anak Luleng bersama engkau pergi berlayar, maka aku segera membeli sebuah perahu dan berlayar untuk mencari kalian berdua. Goatwa, bagaimana kau bisa berada di papan itu? Di mana anak Luleng? Kalian berdua berlayar bersama, apa yang telah terjadi? Tem Goatwa menghala nafas panjang, berkata perlahan-lahan. Lepaskan diriku dulu. Aku, aku akan memberitahukanmu. Tong Hangpek segera mengendurkan tangannya, Tem Goatwa pun cepat-cepat mundur selangkah. Tong Hangpek menatapnya seraya berkata. Goatwa, bagaimana menurutmu mengenai ucapanku tadi? Tem Goatwa mendongakan kepala, kedua pipinya telah basah tergenang air mata, kemudian ia menjelenggelengkan kepala. Tong Hangpek segera berkata lagi. Goatwa, kita lupakan saja urusan itu. Tem Goatwa memberanikan diri menyaut. Tidak. Tong Hangpek berkata. Goatwa, apakah kau mau menderita seumur hidup? Tem Goatwa termundur beberapa langkah, tidak bersuara hanya menggigit bibir saja. Tong Hangpek menghela nafas panjang, lama sekali barulah berkata perlahan-lahan. Goatwa, mungkin hatimu agak kacau bertemu denganku, lebih baik sementara ini kita jangan membicarakan urusan itu. Oh ya, sudah berapa lama kau terapung di laut? Tem Goatwa diam saja. Tapi keningnya berkerut-kerut seakan sedang memikirkan sesuatu. Tong Hangpek bertanya lagi. Goatwa, sudah berapa lama kau terapung di laut? Tem Goatwa menarik nafas dalam-dalam. Sudah dua malam Tong Hangpek terkejut. Bagaimana kah seorang diri terapung di laut? Di mana anak lain? Tem Goatwa menyahut terputus-putus. Aku, aku tidak tahu bagaimana keadaannya kening Tong Hangpek berkerut. Goatwa, bukankah kau berlayar bersamanya? Apa yang telah terjadi setelah kalian berada di laut? Tem Goatwa tidak menyahut, hanya menangis terisak-isak. Tong Hangpek segera berkata. Goatwa, sebetulnya apa yang telah terjadi, mengapa kau diam saja? Tem Goatwa menyahut sambil menangis. Jangan terus bertanya mendesaku. Tong Hangpek menghela nafas, manggut-manggut berkata. Baiklah. Mari kita ke dalam perahu dulu. Tong Hangpek memapah Tem Goatwa ke dalam perahu, setelah duduk barulah gadis itu memberitahukan. Kami berlayar untuk mencari panah bulu api. Wajah Tong Hangpek tampak berseri, segera dia bertanya. Sudah tahu panah bulu api itu berada di mana Tem Goatwa manggut-manggut? Ya, aku tahu dari Tia Sinong, sebelum beliau meninggal. Tanda petik. Tong Hangpek langsung memutuskan ucapan Tem Goatwa, menggoyang-goyangkan tangannya seraya berkata. Tunggu. Benarkah Tia Sinong? Bagaimana kau bertemu beliau? Tuturkanlah dari awal. Tem Goatwa menghela nafas panjang. Baik. Gadis itu mulai bercerita tentang semua kejadian, juga mengenai panah bulu api yang berkaitan dengan Tia Sinong. Tapi Tia Sinong justru telah memberikan ketujuh batang panah bulu api kepada Tian San Sian Jin, sedangkan Luleng teringat akan tulisan yang ditinggalkan Tian San Sian Jin di pulau Hek Chiok Tu, bahwa di pulau tersebut terdapat tiga macam benda pusaka padahal Luleng hanya menemukan dua macam benda pusaka, berarti masih ada satu lagi yang belum ditemukan dan menurut dugaan barang itu adalah ketujuh batang panah bulu api tersebut. Oleh karena itu mereka berdua lalu berlayar menuju ke pulau Hek Chiok Tu, tak terduga perahu yang mereka tumpangi hancur di amuk hujan badai, sehingga mereka berdua terdampar di sebuah pulau terpencil. Sampai di sini mendadak Tem Goatwa berhenti. Tong Hang Pek segera bertanya. Bagaimana selanjutnya? Anak Luleng pergi kemana? Tem Goatwa tampak termenung, lama sekali barulah menyaut. Selanjutnya kami berlayar dengan rakit dan bertemu Kaohun Siu. Begitu mendengar nama tersebut, Tong Hang Pek kelihatan terkejut sekali, tanpa sadar langsung bangkit berdiri seraya berkata, Apakah Kaohun Siu yang sama terkenalnya dengan Tian Ho Si Lo, jago nomor wahid dari golongan sesat? Tem Goatwa manggut-manggut. Wajah Tong Hang Pek langsung berubah. Kalau begitu, Luleng sudah mati. Betapa terkejutnya Tem Goatwa mendengar itu, ia segera bertanya. Apa maksudmu? Tong Hang Pek menyaut. Kalian berdua bertemu Kaohun Siu, sedangkan kau terapung di laut. Tanda petik. Tem Goatwa memberitahukan. Kami berdua bertarung dengan Kaohun Siu, aku terdesak hingga jatuh ke laut, sedangkan Luleng aku tidak tahu bagaimana keadaannya. Tong Hang Pek tertegun, lama sekali barulah menghela nafas panjang. Berdasarkan kung fu yang dimiliki anak Leng, dia akan bertarung seimbang dengan Kaohun Siu. Tem Goatwa berkata dengan girang. Kalau begitu helum tentu dia ada dalam bahaya. Tong Hang Pek diam, kemudian menggeleng-gelengkan kepala seraya berkata. Tapi senjata milik Kaohun Siu yang disebut Kaohun Siu, rantai pengaet sukma, adalah semacam benang yang dimuntahkan laba-laba emas, yang hanya ada di sebuah telaga di daerah Miao. Itu adalah benda pusaka dalam rimba persilatan dan benda itu juga mengandung racun aneh, siapa yang terikat oleh Kaohun Siu, sekujur badannya pasti kesemutan. Walau Luleng belum mati pasti dia sudah tertangkap dan akan dibawa ke istana Cicun Kiong. Tem Goatwa tersentak, lalu bertanya. Kalau begitu, kita harus bagaimana? Tong Hang Pek berpikir, setelah itu baru menyaut. Kini kita berada di tengah laut, tentu sulit mengejar mereka. Tapi masih ada satu jalan, kita harus segera kembali ke Tiong Goan. Sebelum mereka tiba di istana Cicun Kiong, kita harus berhasil mengejar mereka. Tem Goatwa berpikir, dia juga berpendapat hanya jalan itu yang bisa mereka tempuh. Kemungkinan besar mereka masih dapat menyelamatkan Luleng. Tong Hang Pek menghela nafas panjang. Seandainya berhasil mengejar mereka, namun belum pasti dapat menyelamat anak Luleng dari tangan Kaohun Siu. Begitu mendengar ucapan Tong Hang Pek, tertegunlah. Tem Goatwa, sebab ia tahu bagaimana sifat Tong Hang Pek. Kalau bukan disebabkan Kaohun Siu berkepandaian amat tinggi, tentunya Tong Hang Pek tidak akan berkata begitu. Mereka berdua diam, berselang sesaat mendadak Tong Hang Pek tertawa dan berkata, Goatwa, tiada gunanya kau cemas. Kau tunggu di sini, aku akan keluar sebentar untuk memutar arah perahu, aku akan segera kembali ke sini. Ucapan Tong Hang Pek terdengar mengandung maksud lain, sehingga membuat Tem Goatwa tertegun. Sebelum bersuara, Tong Hang Pek sudah berkelebat keluar. Tak berapa lama kemudian tampak Tong Hang Pek berjalan ke dalam dengan wajah berseri-seri, tangannya membawa dua batang lilin merah. Tem Goatwa terkejut. Untuk apa itu? Tong Hang Pek tertawa, sahutnya. Goatwa, malam ini merupakan malam bahagia bagi kita berdua. Bagaimana menurutmu? Ketika mendengar Tong Hang Pek menyahut begitu, wajah Tem Goatwa langsung berubah, Tem Goatwa segera bangkit berdiri seraya berkata, Tidak. Tong Hang Pek berkata dengan sungguh-sungguh. Goatwa, dengarlah kata-kataku. Aku tidak mau bila kejadian di Ching Dun Ling itu membuat kita berdua terus menderita. Setelah kita jadi suami istri aku yakin tak lama lagi kita sama-sama akan melupakan kejadian itu, serta akan gembira dan bahagia seperti dulu lagi. Tem Goatwa termundur-mundur, sekujur badannya mengjigil. Setelah mundur sampai di sudut, dia pun berteriak sekeras-kerasnya. Tidak. Tidak. Saat ini, Tong Hang Pek sudah melihat keandahan air muka Tem Goatwa. Tong Hang Pek menatapnya seraya bertanya. Goatwa, sebetulnya apa gerangan yang telah terjadi? Tem Goatwa memalingkan mukanya, menyahut dengan air matu berlinang-linang. Beberapa patah katamu itu, sudah, sudah terlambat. Tong Hang Pek tersentak mendengar itu, jari tangannya pun mengendur sehingga sepasang lilin merah yang dipegangnya langsung jatuh ke bawah. Plak. Plak. Meskipun Tong Hang Pek merupakan orang yang berkepandaian amat tinggi, namun dia justru tidak dapat melepaskan diri dari jaringan cinta. Dulu dia patah hati karena Tsu Chiu Lo Sat Seh Chin Hua, maka dia pun pergi ke gunung Soat San, hidup merana seorang diri 20 tahun di sana. Setelah perjodohannya dengan Tem Goatwa mengalami perubahan, rambutnya pun mulai ubanan. Sementara di perahu itu, suasana amat sunyi sekali. Setelah tertegun sejenak, barulah Tong Hang Pek berkata dengan suara bergetar. Apa, apa maksudmu? Tem Goatwa menggigit bibir, kemudian menyaut. Aku dan adik Leng sudah, sudah. Tanda petik. Ketika Tem Goatwa berkata sampai di situ, mendadak Tong Hang Pek mementak sengit. Sudah. Jangan katakan itu lagi. Betapa tingginya luakang Tong Hang Pek, bentakannya itu amat memekakan telinga, membuat Tem Goatwa tertegun. Dia menunggakan kepala memandang ke arah Tong Hang Pek, tampak di wajahnya tersirat penderitaan. Tong Hang Pek juga memandang Tem Goatwa, gadis itu buru-buru menundukan kepala, berkata perlahan-lahan. Aku-aku telah bersalah padamu. Tong Hang Pek memalingkan mukanya, lalu berkata dengan suara teramat terang. Bagus sekali. Asal dalam hatimu merasa gembira, tentunya aku pun ikut gembira. Tem Goatwa maju selangkah, sedangkan Tong Hang Pek memalingkan mukanya, muka Tong Hang Pek sudah tidak tampak menderita lagi. Akan tetapi Tem Goatwa tahu, Tong Hang Pek menyimpan penderitaannya di dalam hati. Penderitaan semacam itu bagi Tong Hang Pek takkan hilang selama-lamanya, sebab akan terus tersimpan di dalam hati. Tem Goatwa memandangnya dengan tertegun, Tong Hang Pek malah tersenyum hambar dan berkata, Memang sesungguhnya kau dan anak Leng merupakan pasangan yang serasi, kau jangan berduka karena diriku. Tem Goatwa berkata dengan suara rendah. Bagaimana perasaan hatimu, aku tahu jelas. Tong Hang Pek mendongakan kepala sambil tertawa gelak, suara tawanya sungguh mengejutkan, lama sekali barulah dia berkata, Jangan omong sembarangan, kau tahu apa. Tem Goatwa menghela nafas, tidak bicara apa-apa lagi. Tong Hang Pek berkata, Kau terapung di laut dua malam, tentunya amat lapar dan lelah, cepatlah kau makan dan tidur. Aku akan kegeladak perahu, memperhatikan arah yang dituju. Tem Goatwa tahu Tong Hang Pek berusaha tenang, walau dalam hatinya penuh emosi, dia segera berkata, Kau, tanda petik. Tong Hang Pek tertawa. Hahaha, legakanlah hatimu, kau anggap aku seperti dirimu. Sudah jelas melihatku, namun masih berusaha tenggelam. Aku tidak akan melakukan itu lho. Wajah Tem Goatwa langsung memerah, sedangkan Tong Hang Pek sudah berjalan keluar dengan langkah lebar. Tem Goatwa duduk termenung, kemudian mendekati pintu perahu sambil memandang keluar. Tampak Tong Hang Pek berdiri di geladak perahu, sepasang tangannya ditaruh di belakang. Lama sekali Tem Goatwa memandangnya, sedangkan Tong Hang Pek tetap tak bergerak. Tem Goatwa cuma memandang punggungnya sehingga tidak dapat melihat mukanya yang penuh diliputi penderitaan. Sesungguhnya Tong Hang Pek amat kegembira karena Tem Goatwa dan Luleng sudah rujuk kembali, namun dalam hal cinta, dia memang sangat menderita sekali. Meskipun Tong Hang Pek kelihatan baru berusia 30-an, tapi sesungguhnya usianya sudah cukup tua. 20 tahun lalu setelah mengalami patah hati, dia sudah mengambil keputusan tidak akan terlibat lagi dalam hal percintaan, tetapi tak terduga, 20 tahun kemudian dia malah jatuh cinta pada putri mantan kekasihnya, juga tak diduga akan terjadi hal yang sama pula. Dia merasa sungguh keterlaluan nasib mempermainkan orang, dia terus berdiri di geladak perahu hingga malam dan pagi. Keesokan harinya, barulah dia menjulurkan tangannya menghapus embun yang membasai rambutnya. Ketika menghapus, rambutnya pun ikut rontok. Tong Hang Pek melihat rambut yang rontok itu ternyata sudah memutih. Tong Hang Pek tersenyum getir, dia tahu semalam dirinya sudah bertambah tua. Dia menghela nafas panjang, mengambil keputusan untuk menyimpan penderitaannya di dalam hati dan tidak akan diungkitkan pada siapapun. Dia masuk ke dalam perahu untuk membangunkan Tem Goatwa. Mereka lalu makan bersama serta tidak membicarakan hal tersebut, mereka hanya berunding bagaimana cara menolong luleng. Sementara perahu itu terus melaju. Empat hari kemudian, ketika hari mulai sore, dari jauh sudah tampak daratan. Setelah sore hari, perahu itu pun sudah berlabuh di sebuah pelabuhan yang amat ramai, Tong Hang Pek dan Tem Goatwa naik ke pelabuhan itu. Setelah bertanya pada orang di sana, akhirnya mereka tahu bahwa berada di daerah Santung, kemudian Tong Hang Pek bertanya lagi, apakah ada sebuah perahu besar berlabuh di situ. Di saat bersamaan, Tem Goatwa justru berseru kaget. Lihat, Tong Hang Pek memandang ke arah yang ditunjuk Tem Goatwa, tampak sebuah tiang layar yang amat tinggi di belakang beberapa buah perahu lain. Tem Goatwa berkata, Berdasarkan tiang layar itu, aku dapat memastikan kalau itu adalah perahu Kaohun Siu. Tong Hang Pek segera menyaut. Kita ke sana untuk bertanya pada orang-orang di sekitarnya, sudah berapa lama mereka tiba di sini. Mereka berdua cepat-cepat mendekati perahu besar itu, tak lama kemudian sampailah mereka di sekitar perahu besar tersebut. Terlihat begitu banyak orang sedang mencuci geladak perahu. Tong Hang Pek segera melesat ke atas perahu besar itu, Tem Goatwa juga ikut melesat ke atas. Begitu cepat gerakan mereka berdua sehingga membuat orang-orang yang ada di atas perahu besar itu jadi tertegun. Tem Goatwa langsung berkata, Kalian tidak usah takut, di mana Kaohun Siu salah seorang tua menyaut. Mereka sudah mendarat Tong Hang Pek bertanya. Kapan mereka mendarat? Orang tua itu memberitahukan. Tengah hari itu mereka mendarat Tong Hang Pek bertanya lagi. Mereka berjumlah berapa orang-orang tua itu menyaut. Kira-kira sepuluh orang, kami tidak begitu jelas Tem Goatwa ikut bertanya. Di mana pemuda yang bersamaku itu? Orang tua itu menggeleng-gelengkan kepala, lalu menghela nafas panjang. Wajah Tem Goatwa langsung berubah, hati pun berdebar-debar tegang. Ba, bagaimana keadaannya orang tua itu menyaut? Dia, dia diikat dan dibawa pergi. Mendengar itu, barulah Tem Goatwa menarik nafas lega, saling memandang dengan Tong Hang Pek. Tidak banyak bicara lagi, mereka segera melayang turun dari perahu besar itu. Kira-kira setengah jam kemudian, mereka berdua sudah berada di jalanan yang menuju ke gunung Tiong Tiausan. Di jalan itu mereka melesat menggunakan ilmu ginkang. Mereka tahu, Kau Hun Siu beserta teman-temannya berangkat lebih awal setengah hari dari mereka. Mereka pun yakin dapat menyusul Kau Hun Siu dan teman-temannya, sebab rombongan itu membawa luleng. Mereka tentu tidak akan melakukan perjalanan tergesa. Gesa, lagi pula Kau Hun Siu dan lainnya tidak tahu ada orang yang mengejar mereka. Malam harinya Tong Hang Pek dan Tem Goatwa sama sekali tidak beristirahat. Mereka berdua terus melakukan perjalanan malam, tanpa berhenti sama sekali. Hari berikutnya ketika mulai pagi, Tong Hang Pek dan Tem Goatwa sudah sampai di sebuah desa. Dari penduduk desa itu mereka memperoleh informasi bahwa Kau Hun Siu dan lainnya berada di depan kira-kira 7-8 mil oleh karena itu mereka berdua pun terus mengejar. Tong Hang Pek berpesan sembari melesat ke arah tujuan. Tem Goatwa, begitu melihat mereka Kau jangan memunculkan diri. Tem Goatwa bertanya heran. Mengapa Tong Hang Pek menyaut? Biar aku yang muncul duluan. Aku akan turun tangan terhadap yang lain, setelah itu barulah menghadapi Kau Hun Siu. Di saat Kau Hun Siu bertarung denganku, Kau harus segera membawa anak leleng pergi. Tem Goatwa menatapnya seraya berkata. Bukankah kau bilang senjatanya amat lihai Tong Hang Pek, menyahut dengan suara dalam. Goatwa, kalau kau ingin menyelamatkan leleng, harus mendengar perkataanku. Tem Goatwa mengangguk. Ya. Tong Hang Pek berkata lagi. Setelah kau berhasil menyelamatkan anak leleng, harus cepat-cepat pergi ke pantai, gunakan perahu besar itu untuk berlayar ke Pulau Hak Chiok Tu. Perahu itu amat kuat dan besar, tentunya tidak akan hancur menghadapi hujan badai dan kalian bisa sampai di Pulau Hak Chiok Tu dengan selamat. Tem Goatwa bertanya. Lalu kau bagaimana? Tong Hang Pek tertawa panjang. Seandainya aku tak kuat melawan Kau Hun Siu, apakah aku tidak bisa kabur? Tem Goatwa tampak terkejut, lama sekali baru dia mengangguk. Baik. Tong Hang Pek berpesan. Setelah kalian memperoleh ketujuh batang panah bulu api itu, waktu untuk bertemu dengan kedua orang tuamu pun sudah semakin dekat. Berundinglah dengan mereka bagaimana Kero merebut busur api itu. Tentang urusan membasmi Lyok Chi Himo, pasti ada harapan. Tem Goatwa mendengar nada perkataan itu seolah-olah urusan selanjutnya, sudah bukan bagiannya lagi. Hal ini membuat hati Tem Goatwa tergoncang, namun dia tidak mengucapkan apapun. Mereka berdua terus melesat. Tak berapa lama, mereka telah melihat sekitar sepuluh ekor kuda sedang berlari. Kencang di depan dua ekor di antaranya terdapat dua buah bendera bertuliskan Bulim Cicun dan Lyok Chi Himo. Melihat itu, Tem Goatwa segera memberitahukan. Itu adalah rombongan Kau Hun Siu. Tong Hang Pek menggut-manggut. NG Tong Hang Pek lalu berkata dengan suara dalam. Lakukan sesuai dengan pesanku. Usai berkata Tong Hang Pek langsung melesat ke depan secepat kilat, tahu-tahu sudah berada empat lima depa jauhnya. Tem Goatwa juga melesat ke depan, namun tidak bisa mengikutinya, karena ilmu ginkang Tong Hang Pek amat tinggi. Tong Hang Pek sudah semakin mendekati rombongan Kau Hun Siu, dia pun tahu orang-orang itu rata-rata adalah kaum rimba persilatan. Orang tua yang paling depan adalah Kau Hun Siu yang amat terkenal 30 tahun yang lampau, Tong Hang Pek pernah bertemu beberapa kali dengannya. Di punggung kuda itu tampak juga seorang pemuda yang dibelenggu dengan rantai besi. Ternyata dia adalah luleng. Begitu melihat Kau Hun Siu berada paling depan, giranglah hati Tong Hang Pek, karena itu memang sesuai dengan kehendak hatinya. Selain Kau Hun Siu, yang lainnya sama sekali tidak dianggap lawan oleh Tong Hang Pek, lagi pula Kau Hun Siu berada di depan maka semakin gampang baginya untuk menyelesaikan urusan itu. Setelah dekat Tong Hang Pek, menghimpun hawa. Murninya, lalu mengeluarkan siulan panjang. Sungguh dasyat siulan itu, sehingga membuat wajah orang-orang itu langsung berubah, kecuali Kau Hun Siu. Ketika mendengar suara siulan, Tem Goat Hoa pun tahu Tong Hang Pek sudah siap turun tangan. Maka ia melesat lebih cepat, kemudian bersembunyi di semak-semak di pinggir jalan. Setelah bersiul panjang, badan Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek pun mencelat ke atas. Kau Hun Siu juga bukan orang sembarangan, begitu mendengar suara siulan tersebut, dia sudah tahu di belakangnya ada jago tangguh sedang mengejarnya. Akan tetapi, dia tidak menduga kalau pendatang itu adalah Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek. Ia hanya menduga Giyok Chi Him Moe sudah tahu akan kehadirannya di Tiong Goan, maka Giyok Chi Him Moe mengutus para jago tangguh dari istana Cicun Kiong untuk menyambutnya. Walau dia berpaling ke belakang, tapi sebenarnya dia tidak bersiap sama sekali. Gerakan Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek memang amat cepat sekali. Suara siulannya belum lenyap, dan ketika Kau Hun Siu baru berpaling ke belakang, dia sudah berhasil merobohkan dua orang, kemudian menangkap dua orang sekaligus dilemparkannya ke arah Kau Hun Siu. Kau Hun Siu mendengar suara menderu-deru ke arahnya, ia tidak melihat jelas kalau yang terbang ke arahnya justru adalah orang sendiri. Dia mengira ada dua jago tangguh menyerang ke arahnya, langsung ia melancarkan dua pukulan. Kedua pukulan itu menghantam kedua orang yang melayang ke arahnya, terdengar suara. Plak! Plak! Kedua orang itu mengeluarkan suara jeritan yang menyayat hati, nyawa pun melayang seketika. Di saat bersamaan, Kau Hun Siu pun menjulurkan tangannya menangkap kedua sosok mayat itu. Setelah menangkap kedua sosok mayat itu dan melihat dengan jelas, barulah Kau Hun Siu tahu bahwa kedua orang itu adalah orangnya sendiri. Betapa terkejutnya Kau Hun Siu, segera dilemparkannya kedua sosok mayat itu ke bawah, lalu memandang si penyerang. Seketika itu terbelalak dan menarik nafas dingin. Ternyata Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek bergerak laksana kilat, dia telah berhasil melumpuhkan semua orang itu. Akan tetapi, Kau Hun Siu tetap tidak dapat melihat dengan jelas wajah orang yang muncul mendadak itu. Orang-orang yang dibawanya, walau tidak tergolong jago tangguh kelas satu, tapi kepandaian mereka cukup tinggi. Orang itu dapat membunuh mereka dalam waktu sekejap, maka dapat dibayangkan betapa tingginya kepandaian orang tersebut dan mungkin tidak berada di bawah kepandaiannya sendiri. Kau Hun Siu segera mengeluarkan Siu Lanyaring. Sedangkan Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek, setelah membunuh orang yang terakhir, dia pun membalikan badannya langsung berhadapan dengan Kau Hun Siu. Ketika melihat orang yang melakukan pembunuhan itu masih sedemikian muda dan ganteng, membuat Kau Hun Siu terbelalak. Puluhan tahun lalu, Kau Hun Siu pernah bertemu Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek beberapa kali. Meskipun sudah puluhan tahun yang lalu, namun wajah maupun bentuk badan Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek tidak berubah sama sekali. Maka ketika melihatnya, Kau Hun Siu segera mengenalinya. Dia segera tertawa gelak seraya berkata, Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek, sudah lama kita tidak bertemu menurut rencana, setelah membunuh semua orang itu. Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek akan bertarung dengan Kau Hun Siu. Kalau Kau Hun Siu menggunakan Kau Hun Siu menghadapinya, dia masih dapat bertahan beberapa waktu. Apabila tidak kuat melawan, barulah melarikan diri. Di saat dia bertarung dengan Kau Hun Siu, tentunya Tem Goat Hua akan membawa Luleng pergi, mungkin sudah 5-6 mil jauhnya. Akan tetapi, walau saat ini wajah Kau Hun Siu penuh diliputi hawa membunuh, tapi dia justru tidak turun dari kuda. Bahkan sebelah tangannya, sepertinya tidak sengaja atau sengaja menekan punggung Luleng. Meskipun Luleng terbelenggu, namun dia tidak kehilangan kesadarannya. Dia sudah tahu dari tadi bahwa gurunya muncul di situ, dia amat terharu dalam hati dan ingin rasanya memberitahukan pada gurunya akan kelihayaan senjata milik Kau Hun Siu itu. Tetapi jalan darahnya ditotok, sehingga dia tidak dapat bersuara sedikitpun. Giyok Bin Sin Kun Tong Hangpek menyahut dengan dingin. Tidak salah, memang sudah lama kita tidak bertemu. Kau Hun Siu, walau kau dari golongan sesat, namun namamu amat terkenal, mengapa harus bergabung dengan orang lain? Kau Hun Siu tertawa dingin. Sejak dahulu kala, Pak Tliong Tian Im merupakan ilmu yang tiada tandingannya di kolong langit, siapa mampu melawannya? Giyok Bin Sin Kun Tong Hangpek mendengus. Hektometer. Kau Hun Siu, tak kusangka kau sedemikian tak tahu malu. Wajah Kau Hun Siu langsung berubah, dia bertanya dengan tidak senang. Kini kau mau apa? Tong Hangpek menyahut dengan dingin. Kau Hun Siu, ketika guruku masih ada, kau selalu bersembunyi, maka guruku tidak dapat membasmi-mu. Kini aku akan mewakili almarhum untuk membasmi-mu. Mendengar itu, Kau Hun Siu pun tertawa gelap, katanya. Sungguh seorang bocah yang tak tahu diri. Nama Giyok Bin Sin Kun Tong Hangpek memang terkenal di kolong langit, namun nama Kau Hun Siu terkenal lebih awal dari namanya, lagi pula nama Kau Hun Siu setingkat dengan nama Tian Ho Silo, karena itu Kau Hun Siu menyebutnya sebagai bocah. Sesungguhnya Tong Hangpek ingin menjebaknya agar turun dari kuda serta bertarung dengan dirinya. Namun ketika mendengar Kau Hun Siu berkata begitu, dia pun segera menyaut. Kau Hun Siu, begitu kau menginjak daerah Tionggoan, pasti kau tahu bahwa aku tidak akan melepaskanmu. Orang-orang yang kau bawa itu, semuanya sudah berangkat ke akhirat. Mereka tidak punya pemimpin, bukankah Kasehan Hilang tidak tahu jalan di sana? Nah, cepatlah kau menyusul mereka. Saat ini begitu melihat Tong Hangpek, Kau Hun Siu jadi teringat pada Beng Tu Lo Jin yang terus mengejarnya hingga dirinya tidak dapat bersembunyi di daerah Tionggoan dan membuat dirinya terpaksa kabur keseberang lautan. Hal ini ternyata masih tak terlupakan dan dia masih menyimpan dendam itu dalam hati. Akan tetapi ternyata Kau Hun Siu tidak segera turun tangan menyerang Tong Hangpek, sebab 30 tahun lalu, Tong Hangpek telah memperoleh 5-6 bagian kepandayan Beng Tu Lo Jin. 30 tahun kemudian, walau Tong Hangpek tidak dapat menyamai Beng Tu Lo Jin, tapi pasti sudah memiliki 9 bagian kepandayan Beng Tu Lo Jin. Kau Hun Siu dapat mengalahkannya atau tidak, itu masih merupakan suatu tanda tanya, maka Kau Hun Siu belum mau turun tangan terhadapnya. Setelah Tong Hangpek berkata begitu, rasa dendam dalam hati Kau Hun Siu pun memuncak. Apalagi orang-orang yang dibawanya telah mati semua di tangan Tong Hangpek. Kalau saat ini dia berangkat ke istana Chi Chun Kiong untuk menemui Liu Chi Himmo, tentunya dia akan kehilangan muka dan kemungkinan Liu Chi Himmo juga akan meremehkan dirinya. Namun apabila dia dapat menangkap Tong Hangpek, serta dibawa bersama-sama luleng ke istana Chi Chun Kiong, pasti dia akan memperoleh kedudukan tinggi di sana. Setelah berpikir demikian, sepasang mati Kau Hun Siu pun membara dan menyorot rajam penuh diliputi hawa membunuh. Kau Hun Siu tertawa terkekeh-kekeh, kemudian berkata dengan dingin sekali dan sepatah demi sepatah. Tanya pada dirimu sendiri, apakah kau adalah lawanku? Giyok bin Sien Kun membentak keras. Jangan banyak omong kosong, aku masih ingat akan kedudukan amat tinggi di dunia persilatan, maka aku tidak mau membunuhmu di atas punggung kuda. Cepatlah kau turun untuk menerima kematianmu. Perkataan Tong Hangpek, yang amat menghina itu membuat Kau Hun Siu tidak dapat bertahan lagi, dia tertawa aneh dan entah bagaimana kira dia bergerak, tahu-tahu badannya sudah mencelap ke atas lalu berputar-putar melayang turun di hadapan Tong Hangpek. Tersentak juga hati Tong Hangpek ketika menyaksikan gerakan Kau Hun Siu yang begitu cepat. Sebelumnya dia berpikir akan bertanding seimbang dengan Kau Hun Siu, namun setelah menyaksikan gerakan itu, timbulah keraguannya dan dia tahu pertarungan yang akan terjadi, pasti akan mati-matian. Karenanya begitu melihat Kau Hun Siu berada di hadapannya, dia pun langsung menyerangnya dengan tangan kanan. Boom! Terdengar suara yang amat dasyat mengarah pada Kau Hun Siu, tampak badan Kau Hun Siu berkelebat sekaligus. Balas dengan sebuah pukulan pula. Blam! Terdengar suara benturan yang amat dasyat memekakkan telinga, ternyata pukulan mereka beradu. Badan Tong Hangpek sempoyongan, kemudian mundur tiga langkah. Barulah dia bisa berdiri tegak. Badan Kau Hun Siu juga termundur-mundur empat lima langkah ke belakang, setelah itu baru bisa berdiri tegak. Berdasarkan itu, dapat diketahui bahwa Lua Kang Tong Hangpek lebih tinggi setingkat dari Kau Hun Siu. Saat ini kepandayan Tong Hangpek boleh dikatakan sudah menyamai kepandayan Beng Tu Lo Jin, begitu pula Lua Kang yang dimilikinya, sebab Tong Hangpek pernah berlatih selama 20 tahun di Gunung Soat San. Walau Kau Hun Siu telah berlatih 30 tahun namun Lua Kangnya masih tidak dapat menyamai Lua Kang Tong Hangpek, karena Lua Kang yang dilatih Tong Hangpek berasal dari aliran putih, sedangkan Lua Kang yang dilatih Kau Hun Siu berasal dari aliran sesat. Oleh karena itu, Lua Kang yang dimiliki Tong Hangpek tetap menang setingkat darinya. Setelah mengalami itu, semangat Tong Hangpek pun bertambah. Begitu berdiri tegak dia pun membentak keras sambil menerjang ke arah Kau Hun Siu, sebelum kakinya menginjak tanah, dia sudah menyerang 4-5 jurus. Tampak pukulannya berkelebat-kelebat, sekejap semua pukulannya telah mengurung sekujur badan Kau Hun Siu. Mengenai Lua Kang, Kau Hun Siu memang kalah setingkat dari Tong Hangpek, namun tidak terpaut jauh, lagi pula selama 30 tahun itu dia terus berlatih. Maka gerakannya maupun perubahan jurusnya amat cepat dan indah, juga telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Karena itu walau Kau Hun Siu telah terkurung oleh pukulan-pukulan yang dilancarkan Tong Hangpek, namun dia masih dapat berkelit. Tong Hangpek segera menyerang lagi dengan Lua Kang sepenuhnya, dia menyerang dengan dua jurus yang berbeda. Sungguh lihai dan dasyat kedua jurus serangannya itu. Begitu melihat kedua jurus serangan itu, barulah Kau Hun Siu percaya kalau Lua Kang Tong Hangpek lebih tinggi setingkat darinya, sehingga Kau Hun Siu tidak berani menyambut kedua jurus serangan yang penuh mengandung Lua Kang itu. Mendadak Kau Hun Siu bersiul panjang, badannya tampak mencelat ke atas menghindari jurus serangan tersebut. Begitu mulai bertarung Tong Hangpek dan Kau Hun Siu sudah saling serang menyerang tujuh-delapan jurus, semua itu merupakan jurus yang mematikan. Siapa yang lengah pasti celaka. Ketika melihat mereka berdua mulai bertarung, hati Tem Goat Hua yang sedang bersembunyi menjadi amat tegang sekali. Di saat Kau Hun Siu mencelat ke atas untuk menghindari kedua jurus serangan Tong Hangpek, Tem Goat Hua pun segera melesat ke arah Luleng. Jarak mereka hanya beberapa depa, maka begitu melesat sudah sampai di hadapan pemuda itu. Tem Goat Hua pun langsung menyambar Luleng, sekaligus membawanya pergi tanpa menyanyiakan waktu. Tong Hangpek telah berpesan pada Tem Goat Hua, ia harus membawa Luleng pergi sejauh mungkin. Akan tetapi, gadis itu juga amat mengkhawatirkan keselamatan Tong Hangpek. Setelah membawa Luleng pergi belasan depa, dia pun berhenti sambil memandang ke belakang. Terlihat Kau Hun Siu masih berada di udara, sebelum melayang turun ke bawah, mendadak tangannya dikibaskan. Tampak cahaya yang amat halus bergemerlapan meluncur ke arah Tong Hangpek. Itu adalah senjata Kau Hun Siu, rantai pengaet Sukma. Wajah Tong Hangpek berubah serius sekali, badannya bergerak cepat ke belakang. Melihat kejadian itu, hati Tem Goat Hua pun berdebar-debar tegang. Gadis itu tahu, senjata yang digunakan Kau Hun Siu adalah senjata Kau Hun Siu yang amat lihai. Dari gerakan Tong Hangpek ke belakang, Tem Goat Hua sudah tahu kalau Tong Hangpek tidak punya akal untuk menghadapi senjata itu, dan ini pertanda Tong Hangpek sudah berada di bawah angin. Kalau dilanjutkan, entah bagaimana akhirnya.